Beberapa jam kemudian, Long Chen sudah berada di Istana Kekaisaran. Sebagian besar orang dari keluarga Kekaisaran sudah melarikan diri. Mereka yang tersisa semuanya tidak kompeten. Karena itu, Long Chen tidak repot-repot berurusan dengan mereka. Dua keluarga lainnya sudah berjanji setia kepada Long Chen. Mereka akan membantu menangani urusan kota Kekaisaran, jadi Long Chen tidak repot-repot dengan mereka. Para leluhur keluarga Gongsun dan leluhur keluarga Zhou, demi mendapatkan simpati dari Long Chen, pasti akan bekerja sangat keras saat ini, mengelola kota Kekaisaran dengan tertib. Sementara itu, Long Chen dengan senang hati menganggur, menunggu kedatangan Zhao Qingyun bersama pasukan Istana Iblis Surgawi. Long Chen pernah berkata kepada Zhao Qingyun bahwa dia akan memberikan seluruh kerajaan Changyang kepada Zhao Qingyun setelah Zhao Qingyun memberinya begitu banyak. Hari ini, Long Chen telah melakukannya. Sekarang kerajaan Changyang ada di tangan Long Chen. Long Chen telah memberikan kerajaan Changyang kepada tuannya, Zhao Qingyun, dan tidak ada yang berani menentangnya. Long Chen tahu bahwa Zhao Qingyun suka hidup santai, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak memiliki ambisi untuk mengendalikan seluruh kerajaan Changyang. Bagi orang-orang Istana Iblis, mengalahkan keluarga Kekaisaran adalah keinginan mereka yang telah lama diidam-idamkan. Zhao Qingyun dapat merebut kerajaan Changyang dari tangan keluarga Kekaisaran, yang membuktikan bahwa dia lebih kuat daripada para penguasa Istana Iblis sebelumnya. Pada saat ini, Long Chen sedang menunggu kedatangan Zhao Qingyun. Di waktu luangnya, ia mengeluarkan buah surgawi sembilan surga dan memeriksanya. Long Chen akhirnya memastikan bahwa ia memang telah memperoleh buah surgawi sembilan surga. Selanjutnya, dia ingin memeriksa barang-barang lain yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang. Dia dapat melihat bahwa Kaisar Pedang Mata Hitam adalah tubuh aslinya, yang sedikit lebih kuat. Oleh karena itu, dia telah meletakkan buah surgawi sembilan surga dan barang-barang berharga lainnya di dalam kantong kosmos yang dibawanya. Bagi Kaisar Pedang, tidak ada tempat yang lebih aman daripada tubuhnya. Pertama-tama, Long Chen telah memperoleh ramuan penghubung surga. Menurut perkiraan Long Chen, seorang seniman bela diri biasa dari tingkat pertama alam mencapai surga akan memiliki kurang dari 20 ramuan penghubung surga. Namun, Kaisar Pedang memiliki hampir 100 ramuan penghubung surga. Ini seharusnya adalah ramuan penghubung surga yang telah dikumpulkan keluarga ke Kaisaran selama bertahun-tahun. Selama latihan Reaching Heaven State, Connecting Heaven Elixir sangat dibutuhkan. Selain itu, sejumlah besar Connecting Heaven Elixir dibutuhkan untuk membuka celah dan memperkuat inti truki. Oleh karena itu, Connecting Heaven Elixir sangat penting. Jika Long Chen tidak memiliki Connecting Heaven Elixir, mustahil baginya untuk mencapai Reaching Heaven State. Jumlah Connecting Heaven State Elixir ini seharusnya cukup baginya untuk mencapai level kedua Reaching Heaven State. Ada total 9 lubang di persimpangan 18 sungai surgawi. 6 di antaranya adalah lubang spiritual, 2 adalah lubang bumi, dan yang terakhir adalah lubang surga. Hanya ketika lubang-lubang ini dibuka dengan ki sejati dan dikonsolidasikan dengan kekuatan pil tertinggi, mereka dapat membentuk inti ki sejati, seperti dantian asli. Membuka 9 lubang pada saat yang sama setara dengan memiliki 9 dantian. Latihan 4 alam dasar agung dimaksudkan untuk memungkinkan tubuh seniman bela diri mencapai keadaan sempurna. Konon, seniman bela diri yang telah membuka celah surga akan memiliki tubuh sempurna setelah mencapai tingkat ke-9 dari keadaan mencapai surga. Ia akan mampu terbang di langit dan membuat terowongan di bawah tanah, dan akan menjadi maha kuasa. Tentu saja, mustahil untuk membuat terowongan di bawah tanah, tetapi pasti mungkin untuk terbang di langit. Faktor terpenting dalam menyelesaikan praktik 4 alam dasar besar adalah apakah seseorang dapat mencapai tingkat terbang di langit. Saat itu, Li Suanji dapat terbang di depan Longchen dengan mudah. Ini berarti bahwa kekuatan Li Suanji setidaknya berada di tingkat ke-9 dari alam surga yang mencapai. Setelah memahami alam surga yang mencapai, Longchen menyadari betapa kuatnya dia. Selain itu, latar belakang Lingki tidak kalah dengan Li Suanji. Dengan kata lain, jika keluarga Lingki benar-benar muncul, mereka akan memberi Longchen tekanan yang mengerikan. Setelah memiliki kekuatan, Longchen telah berjuang keras untuk menemukan buah surgawi 9 surga untuk Lingki. Mulai sekarang, dia mungkin harus berjuang keras untuk melihat Lingki. Kesulitan di masa depan akan ribuan kali lebih sulit daripada sebelumnya. Namun, Longchen tidak takut sedikitpun. Dia memeriksa lagi tas kosmos Kaisar Pedang. Kecuali ramuan pencapaian surga dan beberapa barang lain, tidak banyak barang yang berguna bagi Longchen. Mungkin ada beberapa barang yang tersisa untuk Kaisar Pedang bermata emas. Longchen hanya bisa berkata bahwa dia sangat beruntung. Dia telah memilih salah satu dari keduanya. Saat memindahkan barang-barang di dalam kosmos Sak, Longchen melihat sebuah buku petunjuk rahasia yang sudah usang. Apa ini? Dia mengambil buku rahasia itu dan membersihkan debu di permukaannya. Tiba-tiba, dia melihat empat kata besar, metode pemisahan jiwa. Metode pemisahan jiwa. Lingqi juga datang. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa metode pemisahan jiwa yang tampaknya tidak penting ini mungkin terkait dengan dua tubuh Kaisar Pedang. Lingqi, kamu tahu banyak. Coba lihat apa ini. Longchen menyerahkan metode pemisahan jiwa kepada Lingqi dan mempelajarinya bersamanya. Tidak lama kemudian, Lingqi berkata dengan ekspresi lesu, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa sebenarnya ini? Longchen tidak mengerti, jadi dia bertanya dengan lembut. Ini benar-benar terlalu misterius. Namun, Saudara Chen, Anda tidak perlu terlalu bersemangat. Ada celah besar dalam benda ini, jadi tidak layak digunakan. Biarkan saya memberi tahu Anda detailnya. Ini adalah teknik rahasia dengan tingkat yang tidak diketahui. Dilihat dari deskripsinya, itu seharusnya merupakan produk yang gagal. Namun, orang yang menciptakan teknik rahasia ini pasti memiliki imajinasi yang kuat. Ngomong-ngomong, benda ini juga terkait dengan buah abadis sembilan surga. Itu benar. Ceritakan padaku secara rincin. Longchen mendengarkan dengan saksama. Dengan sekali lihat, dia bisa tahu bahwa metode pemisahan jiwa ini terkait dengan dua tubuh kaisar pedang. Manusia memiliki tiga jiwa spiritual dan tujuh jiwa fisik. Metode pemisahan jiwa ini adalah teknik rahasia yang dapat membagi tiga jiwa spiritual dan tujuh jiwa fisik menjadi dua. Namun, yang aneh adalah bahwa hanya setengah dari jiwa yang dapat bertahan. Lebih jauh, jiwa yang tersisa dapat digunakan untuk menempat tubuh baru menggunakan buah surgawi sembilan surga. Saya menduga inilah alasan mengapa kaisar pedang memiliki buah surgawi sembilan surga. Kaisar pedang bermata emas itu diciptakan menggunakan buah surgawi sembilan surga. Jika kau datang kemudian, buah surgawi sembilan surga di tanganmu akan menciptakan kaisar pedang lainnya. Setelah mendengar ini, Longchen sedikit terkejut. Dia harus mengakui bahwa metode ini dapat mengubah satu orang menjadi dua, dan satu basis kultivasi menjadi dua. Itu benar-benar menantang surga. Jika memang begitu, jika dia memiliki cukup sembilan buah surgawi, bukankah dia akan mampu membudidayakan klon yang tak terhitung jumlahnya? Jika masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sama dengannya, bukankah dia akan menjadi tak terkalahkan di dunia? Kata Longchen dengan muram. Tentu saja tidak. Lagi pula, metode pemisahan jiwa ini adalah produk yang gagal. Lingki menggelengkan kepalanya. Pertama-tama, satu klon saja sudah menyebabkan kerusakan besar pada sumber jiwanya. Meskipun dia memiliki dua tubuh, kecepatan kultivasinya di masa depan pasti akan melambat. Selain itu, kedua jiwa ini tidak memiliki tuan dan pelayan. Tidak ada perbedaan antara mengendalikan dan dikendalikan. Keduanya memiliki pikiran dan perasaan yang berbeda. Ini seperti satu orang tiba-tiba menjadi dua orang. Anda tidak akan tahu yang mana yang mana, jadi itu akan sangat membingungkan. Fakta bahwa kedua kaisar pedang ini dapat setuju untuk keluar pada siang dan malam hari sudah merupakan situasi yang sangat bagus. Setelah Lingki menjelaskan kekurangannya, Longchen menyerah pada ide itu. Dari sini, tampaknya metode pemisahan jiwa ini tidak hanya tidak berguna, tetapi juga akan memberinya banyak masalah jika dia mengolahnya. Setidaknya, Longchen tidak percaya bahwa ada dirinya yang lain di dunia ini. Betapa mengerikannya itu. Kalau begitu aku akan membuang benda ini saja. Longchen berkata dengan sangat lugas. Dengan begitu, dia tidak akan menyakiti orang lain. Chen, simpan saja dulu. Aku akan melihatnya nanti. Mungkin aku bisa memperbaikinya. Pikirkanlah, jika kamu memiliki klon dengan kekuatan yang sama denganmu, tetapi klon itu tidak memiliki pikiran. Klon itu hanya memiliki kekuatan bertarung. Kamu bahkan tidak perlu melukai jiwamu. Bukankah itu hal yang sangat bagus? Kata Lingki. Benar juga. Baiklah kalau begitu. Little Si, kau benar-benar hebat. Aku tidak tega berpisah denganmu. Longchen berpikir bahwa karena ia telah memperoleh buah surgawi sembilan surga, mereka mungkin benar-benar harus berpisah. Ya, Lingki terkejut. Matanya dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Taskian kun milik Kaisar Pedang telah diperiksa. Tidak lama kemudian, seseorang datang untuk melaporkan bahwa orang-orang dari Istana Setan Langit telah tiba. Ketika Longchen datang ke ruang singgah sana keluarga kerajaan, dia melihat Zhao Qingyun, dua tetua setan besar, dan Murong Yu, yang sudah lama tidak dia lihat. Para anggota Istana Iblis Surgawi sudah sangat akrab dengan prestasi luar biasa Longchen. Sejujurnya, sebelum bertemu Longchen, mereka bertiga, kecuali Zhao Qingyun, sedikit gugup. Bagaimanapun, reputasi Longchen saat ini terlalu hebat. Awalnya, Tetua Iblis Agung dan Tetua Iblis Kedua bahkan ingin menghentikan Longchen ketika dia meninggalkan Istana Iblis Langit. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari betapa keterlaluan mereka saat itu. Benda-benda seperti Pedang Kaisar Iblis seharusnya diambil oleh Longchen agar bisa bersinar terang. Tentu saja, Tetua Iblis Agung juga sangat mengagumi Zhao Qingyun. Zhao Qingyun telah menjadi pemenang terbesar. Dia pada dasarnya tidak perlu mengeluarkan usaha apapun. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengolah Longchen dengan berbagai cara. Hanya dalam beberapa bulan, Tetua Iblis Agung telah mendapatkan hadiahnya. Hadiahnya adalah seluruh negara Changyang. Ini adalah impian para murid Istana Setan Langit, dan juga impian Tetua Setan Besar dan yang lainnya. Hari ini, sangat dramatis bahwa Longchen membantu mereka mewujudkan impian ini. Ketika Longchen mulai bertarung dengan Kaisar Pedang, mereka mendapat berita dan bergegas ke sini. Dalam perjalanan, mereka telah mendengar berita itu. Ketika mereka tiba di kota Kekaisaran Negara Changyang, kota itu sudah terkendali. Pada saat ini, mereka harus percaya bahwa semua ini benar. Di antara mereka, yang paling bahagia adalah Zhao Qingyun. Begitu dia melihat Longchen, dia tidak peduli dengan citranya dan tertawa terbahak-bahak. Begitu orang-orang Istana Setan Langit tiba, Longchen meninggalkan ruang tahta seperti yang lainnya. Kemudian dia berkata kepada Zhao Qingyun, Longchen memberi hormat kepada guru. Bagus, bagus. Zhao Qingyun mengucapkan kata, bagus berulang kali. Itu menunjukkan betapa gembiranya dia di dalam hatinya. Dulu, ketika Longchen naik daun dengan pesat di Istana Iblis Surgawi dengan cara yang gila-gilaan, Zhao Qingyun sudah mengantisipasi bahwa hari seperti itu akan tiba. Sebenarnya, dia hanya ingin menerima Longchen untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Longchen benar-benar akan mencapai alamnya saat ini. 432 Sebenarnya, bahkan Zhao Qingyun tidak menyangka bahwa Longchen akan mampu mengalahkan Kaisar Pedang. Saat itu, setelah Longchen membunuh Lin Zichen, Longchen berkata bahwa dia akan datang ke kota kekaisaran untuk menghadapi Kaisar Pedang. Zhao Qingyun menduga bahwa butuh beberapa bulan sebelum Longchen benar-benar memiliki kekuatan untuk menghadapi Kaisar Pedang. Zhao Qingyun sendiri masih memiliki keraguan tentang apa yang terjadi dua bulan lalu. Namun yang mengejutkannya adalah Longchen tidak hanya mengalahkan seorang Kaisar Pedang, tetapi juga mengalahkan dua Kaisar Pedang. Zhao Qingyun masih memiliki beberapa ketakutan yang tersisa tentang masalah dua Kaisar Pedang. Jika bukan karena Longchen, dan jika Kaisar Pedang sedang dalam suasana hati yang buruk, maka Istana Iblis Surgawi akan hancur. Harus diketahui bahwa bahkan jika itu adalah Kaisar Pedang, Zhao Qingyun tidak tahu apakah dia akan mampu bertarung. Bagi para tetua Iblis, posisi Longchen di hati mereka telah naik ke tingkat dewa. Saat ini, mereka berdiri di depan Longchen, masih gemetar. Bagaimanapun, mereka telah menyinggung Longchen. Jika Longchen membalas dendam sekarang, maka mereka akan tamat. Tetua Iblis pertama, Tetua Iblis kedua, lama tak berjumpa, Longchen menatap mereka dan tersenyum lembut. Ya, ya, Tetua Iblis pertama berkata dengan gugup. Longchen benar-benar tidak peduli untuk melihat mereka berdua, dan berkata, Patriar Klan Zhou saat ini sedang memimpin beberapa orang ke alam abad ini yang untuk merekrut pengawal surgawi tingkat surgawi. Di masa depan, alam abad ini yang akan menjadi milik Istana Iblis Surga. Kalian berdua berada di tingkat ke-9 dari tingkat sungai surgawi, jadi pergilah ke sana dan sumbangkan sedikit kekuatan, perintah Longchen langsung. Sejujurnya, kedua Tetua Iblis itu adalah tetuanya, tetapi sekarang Longchen memiliki hak untuk memberi perintah kepada mereka. Itu semua karena kekuatan. Baiklah, baiklah, Tetua Iblis pertama dan Tetua Iblis kedua saling berpandangan dan hendak pergi. Meskipun mereka merasa sedikit terhina karena diminta untuk menjalankan tugas oleh Longchen, mereka sangat gembira saat membayangkan bahwa mereka akan mengambil alih negeri Dongeng Niyang yang legendaris. Yu kecil, tinggallah. Melihat bahwa Murong Yu akan mengikuti mereka, Longchen buru-buru berkata. Murong Yu tertegun sejenak, lalu dia berhenti dan tidak pergi. Pada saat ini, Murong Yu telah memulihkan penampilannya. Dia jauh lebih cantik dari yang dibayangkannya. Dia sudah agak terbiasa dengan tindakan Longchen yang menantang surga. Karena itu, dia jauh lebih tenang daripada guru dan pamannya. Dia memandang Longchen seolah-olah mereka adalah teman lama yang sudah lama tidak dia temui. Dia tidak merasa sedikitpun terkekang. Mari kita duduk dan bicara. Chen Er, Orang tua ini masih punya banyak hal untuk ditanyakan kepadamu. Zhao Qingyun tertawa. Mereka bertiga duduk di ruang singgah sana klan kerajaan. Zhao Qingyun buru-buru bertanya, Chen Er, Ku dengar dua kaisar pedang telah muncul. Apa yang terjadi? Saat mendengar berita itu, aku benar-benar terkejut. Longchen merenung sejenak, dan dia memutuskan bahwa lebih baik tidak memberi tahu Zhao Qingyun. Jadi dia berkata, Sebenarnya, aku juga tidak tahu. Tapi untungnya, kedua kaisar pedang itu sudah mati sekarang, jadi biarkan misteri itu menghilang. Menurutku, seharusnya kaisar pedang. Mereka berdua adalah saudara kembar. Keduanya memiliki kekuatan yang sama dan identitas yang sama. Namun, mengapa mereka melakukan ini? Selamu Rongyu. Kami tidak tahu tentang kaisar pedang. Tapi Chen Er, sekarang setelah kau mengalahkannya dan menguasai kerajaan Changyang, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Tanya Zhao Qingyun. Sekarang kaisar pedang sudah mati, jika tidak ada yang mengelola kerajaan Changyang, akan terjadi kekacauan. Aku tidak bisa mengelola kerajaan sendirian, tetapi kerajaan Changyang membutuhkan seseorang untuk mengelolanya. Selain itu, Istana Iblis Surgawi adalah kekuatan yang sebanding dengan klan kerajaan. Tuan, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku akan memberikan kerajaan Changyang kepadamu. Sekarang saatnya bagiku untuk memenuhi janjiku. Kamu harus menerimanya. Longchen berkata dengan tegas. Zhao Qingyun tertawa tanpa sadar. Anak kecil, kata-katamu sangat enak didengar. Sebenarnya, kamu hanya ingin orang tua ini membereskan kekacauanmu. Zhao Qingyun berkata sambil tersenyum. Dia sangat memahami Longchen. Dengan temperamen Longchen, mustahil baginya untuk tinggal di sini dan menjadi penguasa kerajaan. Ambisinya seharusnya adalah bepergian jauh dan luas. Jadi, saat ini, dia, Zhao Qingyun, harus melangkah maju dan menjadi penguasa suatu negara. Bagaimanapun, Longchen adalah murid yang paling dibanggakannya. Tentu saja, Istana Iblis Surgawi juga akan memperoleh banyak keuntungan dari mengendalikan kerajaan Changyang. Ini seharusnya menjadi situasi yang saling menguntungkan. Hanya Istana Iblis Surgawi yang dapat mengendalikan kerajaan Changyang. Namun, Chen Er, kau tahu bahwa aku orang yang bebas dan mudah diatur. Aku bahkan tidak ingin mengelola Istana Iblis Surgawi, apalagi kerajaan Changyang. Jadi, aku tidak dapat melakukannya. Zhao Qingyun tiba-tiba menjadi serius dan berkata perlahan. Longchen terkejut dan berkata, Tuan, Anda tidak bisa seperti ini. Jangan khawatir, jangan khawatir. Aku hanya mengatakan bahwa tulang-tulangku yang sudah tua tidak cocok untuk menjadi penguasa suatu kerajaan. Namun, ada seseorang yang masih muda dan pasti lebih cocok daripada aku. Zhao Qingyun tertawa. Kau benar, Longchen tidak bisa menebaknya saat ini. Mengapa kau menjadi bodoh? Jauh sekali, tapi ada di depan matamu. Zhao Qingyun tertawa dan menatapmu Rongyu. Longchen akhirnya mengerti apa yang dimaksud Zhao Qingyun. Longchen tahu bahwa dia tidak bisa menjadi penguasa kerajaan Changyang atau penguasa Istana Iblis Surgawi. Faktanya, kedua posisi ini harus dipegang oleh satu orang. Di antara murid-murid muda Istana Iblis Surgawi, yang terkuat setelah Longchen adalah Murongyu. Dia berada di tingkat ke-9 dari tingkat sungai Surgawi dan akrab dengan bayangan iblis tanpa jejak dan teknik benih iblis hati dao besar. Dia hanya kekurangan pedang kaisar iblis. Yang Jun, yang berada di peringkat ke-3, belum mencapai tingkat ke-8 dari tingkat sungai Surgawi karena serangkaian kemunduran. Pada saat ini, Murongyu hanya membutuhkan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang melampaui tiga tetua iblis agung. Aku. Pada saat ini, Murongyu tertegun. Dia tidak menyangka bahwa topik itu akan sampai ke titik ini. Ketika Zhao Qingyun menyebut nama Murongyu, mata Longchen berbinar. Longchen bukanlah Kepala Istana Iblis Surgawi. Ketika Zhao Qingyun pensiun, posisi Kepala Istana Iblis Surgawi pasti akan menjadi milik Murongyu. Dan jika Zhao Qingyun menjadi kaisar kerajaan Changyang, dia tetap harus menyerahkannya kepada Murongyu di masa mendatang. Kalau begitu, akan lebih baik membiarkan Murongyu menjadi permaisuri sekarang. Baik dari segi kekuatan, temperamen, maupun kemampuan, Murongyu adalah kandidat yang sangat pantas. Terlebih lagi, di Istana Iblis Surgawi, kedua tetua iblis besar pasti akan mendukung Murongyu. Bahkan Zhao Qingyun menyukai gadis kecil ini. Kalau begitu, dengan bantuan kedua tetua iblis besar dan Zhao Qingyun, Murongyu jelas merupakan kandidat yang lebih cocok daripada Zhao Qingyun. Longchen sangat gembira hingga ia melompat berdiri dan berkata sambil tersenyum, baiklah, sudah diputuskan. Little Yu, kau akan menjadi permaisuri kerajaan Changyang mulai sekarang. Longchen seperti bos yang tidak mau campur tangan. Oleh karena itu, begitu orang itu diputuskan, dia langsung melemparkan masalah itu ke Murongyu. Aku akan menjadi permaisuri. Untuk sesaat, Murongyu merasa itu hanya lelucon. Dia hanya ingin berkultivasi di Istana Iblis Surgawi. Siapa yang mengira bahwa dia akan didorong ke garis depan badai? Benar sekali. Little Yu, kaulah kandidat yang paling cocok. Kalau begitu, mari kita selesaikan masalah ini. Di masa depan, aku masih harus membiarkanmu menjadi penguasa Istana Setan Langit. Zhao Qingyun menatap Murongyu dengan ramah dan terkekeh. Penguasa Istana Iblis Surgawi, bukankah Longchen yang akan tetap menjadi permaisuri? Murongyu selalu berpikir bahwa ini adalah masalahnya karena Pedang Kaisar Iblis ada di tangan Longchen. Berdasarkan pemahamanmu tentang Chen Er, apakah menurutmu dia akan bersedia melakukan tugas yang sulit dan tidak memuntungkan seperti itu? Anak itu tidak sabar untuk bebas dan tidak terkekang di dunia ini. Mengapa dia terikat oleh posisi Master Istana Iblis Surgawi, apalagi Kaisar Kerajaan Changyang? Zhao Qingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, Murongyu menatap mereka berdua dan hatinya bimbang. Terus terang, bukan tidak mungkin baginya untuk mengambil peran itu. Hanya saja dia tidak pernah menyangka akan seperti ini. Karena itu, dia sangat terkejut dan tidak dapat memutuskan untuk sesaat. Bagaimanapun, dia tahu bahwa penguasa suatu negara perlu memperhatikan banyak hal, mempelajari banyak hal, dan memerintah banyak hal. Jika dia tidak melakukannya dengan baik, apa yang harus dia lakukan? Tidak, aku tidak akan melakukannya dengan baik. Aku akan mengecewakanmu. Murongyu menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata, Omong kosong, kalau kau saja tidak bisa melakukannya dengan baik, aku, sebagai seniman bela diri, tidak akan bisa melakukannya dengan baik. Little Yu, kau awalnya adalah Dewi Istana Iblis Surgawi. Sekarang setelah kau menjadi Dewi Kerajaan Changyang, kupikir semua pria di Kerajaan Changyang akan menjadi gila karena gembira. Long Chen tertawa. Kata-katanya yang tidak bermoral membuat wajah Murongyu memerah. Long Chen memuji kecantikannya. Sejak dia masih muda, sejak dia mendapat bekas luka itu, bahkan jika dia menggunakan topeng kulit manusia untuk menutupinya, dia selalu merasa rendah diri. Sejak Lingqi mengembalikan penampilannya, dia menjadi jauh lebih percaya diri. Pada saat ini, Long Chen berdiri dan berjalan di depannya. Dia menunduk menatapnya dan berkata, sejujurnya, kamu tidak perlu khawatir tidak melakukannya dengan baik. Bukankah kamu masih memiliki dua tetua iblis untuk membantumu? Kedua orang tua itu mengelola Istana Iblis Surgawi dengan tertib. Di mana yang kuat, jika kamu menemukan sesuatu yang tidak dapat kamu selesaikan, kamu dapat langsung mengirim pesan kepada Tuanku. Dia pasti akan segera datang. Dengan begitu banyak orang yang melindungimu, apa yang tidak dapat dilakukan? Selain itu, aku punya hadiah besar untukmu hari ini. Berbicara sampai di sini, Long Chen mundur beberapa langkah. Hadiah besar. Apa itu? Murong Yu menyadari bahwa dia benar-benar menantikannya. Ini rampasan perangku. Saat Long Chen berbicara, dia mengeluarkan sesuatu dari tas kiankun miliknya. Seketika, seluruh ruang singgah sana diselimuti oleh cahaya kemasan. Murong Yu dan Zhao Qingyun menatap benda itu dan berkata dengan heran, Pedang Kaisar. Ya, ini adalah Pedang Kaisar. Tuan, saya telah mengambil Pedang Kaisar Iblis. Saya tidak ingin mengubahnya lagi. Di masa depan, Pedang Kaisar ini akan menjadi harta nasional Anda. Prinsip Pedang Kaisar dalam Pedang Kaisar cocok untuk dikultifasikan oleh Xiaoyu. Jadilah permaisuri kerajaan Changyang dan miliki Pedang Kaisar ini. Hanya dengan begitu, Pedang ini akan sesuai dengan status Anda. Melihat Pedang Kaisar di tangan Long Chen, Murong Yu menggigit bibirnya. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang bagus. Tujuannya sejak muda adalah Pedang Kaisar Iblis. Dan sekarang, Pedang Kaisar, yang mirip dengan Pedang Kaisar Iblis, diletakkan di depannya. Setelah ragu-ragu sejenak, Murong Yu menghela nafas dan berkata dengan tegas, Baiklah, aku akan menjadi permaisuri. Lebih seperti itu. Dengan sekali lemparan, Long Chen melemparkan Pedang Kaisar ke tangan Murong Yu. Dengan kekuatan Murong Yu di tingkat ke-9 dari tingkat Sungai Surgawi, dia pasti akan berhasil memperoleh prinsip Pedang Kaisar. Dengan dukungan Murong Yu, masalah akibat terbunuhnya Kaisar Pedang akhirnya terselesaikan. 433 Chen, R, apa rencanamu untuk periode waktu berikutnya? Setelah masalah Murong Yu selesai, kekacauan yang diciptakan Long Chen dapat dianggap telah berhasil diselesaikan. Oleh karena itu, Zhao Qingyun bertanya. Murong Yu juga mendengarkan dengan seksama. Long Chen baru berusia 17 tahun, tetapi dia sudah menjadi ahli terkuat di negara Changyang. Jika dia terus tinggal di negara Changyang, dia tidak akan memiliki ruang untuk berkembang. Jika demikian, dia tidak akan memiliki ruang untuk berkembang. Seorang pemuda seperti Long Chen harus pergi keluar dan menjelajahi dunia daripada tinggal di tempat kecil seperti negara Changyang. Saya berencana untuk kembali ke kampung halaman saya, kota Yuanling, dan menunggu masalah di negara Changyang selesai. Setelah Xiao Yu naik tahta, saya akan meninggalkan negara Changyang dan pergi ke dinasti Dewa Wushu Sage. Long Chen sudah mengambil keputusan. Terlepas dari apakah Lingqi ada di sisinya atau tidak, Long Chen akan pergi ke dinasti Dewa Wushu Sage. Long Chen dan keluarga Lingqi tidak menemukannya. Akan lebih baik jika dia bisa mengikuti Long Chen. Jika Lingqi pergi, satu-satunya jalan keluar adalah dinasti Dewa Wushu Sage. Hanya melalui dinasti Dewa Wushu Sage, Long Chen bisa pergi ke tempat lain. Adapun kembali ke kota Yuanling untuk menemui keluarganya, salah satunya adalah untuk membantu Lingqi pulih. Yang lainnya adalah untuk membantu Lingqi pulih. Dinasti Dewa Wushu Sage, Zhao Qingyun mengangguk. Akan lebih cocok jika Long Chen pergi ke sana. Setelah mendengar perkataan Long Chen, mata Murong Yu meredup. Jika memang begitu, akan sulit baginya untuk bertemu Long Chen lagi. Long Chen bisa saja pergi jauh, tetapi dia harus mengurus situasi keseluruhan di sini. Baginya, ini tampak agak tidak adil. Akan tetapi, prestasinya hari ini semua berkat asuhan Istana Iblis Langit, jadi dia tidak punya keluhan apapun. Long Chen telah mengembalikan penampilannya dan memberinya Pedang Kaisar. Dia telah memperlakukannya dengan sangat baik. Ngomong-ngomong, Chen Er, apakah kamu tahu cara menuju ke dinasti Wushu Sage? Zhao Qingyun bertanya dengan khawatir. Ketika aku pergi ke kota Jiang kali ini, aku menemukan formasi teleportasi langit dan bumi di Pegunungan Puncak Salju. Itu seharusnya formasi teleportasi langit dan bumi yang mengarah ke dinasti Wushu Sage, kan? Tanya Long Chen. Keubahkan tahu tentang formasi teleportasi kosmos. Zhao Qingyun sedikit terkejut, lalu mengangguk, memang, itu adalah universe transfer arai yang mengarah ke Gatwushu Sage Dinasti, tetapi itu belum digunakan berkali-kali. Orang-orang dari Gatwushu Sage Dinasti tidak akan datang ke tempat kecil seperti kita, dan kita tidak akan pergi ke Gatwushu Sage Dinasti. Alasan utama mengapa orang-orang Kerajaan Changyang tidak pergi ke dinasti Suci Senwu adalah karena ramuan penghubung langit. Di Kerajaan Changyang, jumlah orang yang memiliki ramuan penghubung langit dapat dihitung dengan satu tangan. Guru, berapa banyak pil ilahi yang dibutuhkan Xiao Lang dan aku untuk pergi ke dinasti Wushu Sage? Tanya Long Chen segera. Inilah yang paling dikhawatirkannya akhir-akhir ini. Zhao Qingyun memperkirakan sejenak, lalu berkata, sekitar 50. Formasi transfer Kian Kun menghabiskan banyak pil penghubung surga. Dengan kekuatanmu dan anak serigala, kamu akan membutuhkan setidaknya 40 pil penghubung surga untuk menyelesaikan transfer. 50. Long Chen benar-benar ketakutan. Dia hanya memiliki 100 eliksir penghubung surga di penyimpanannya. Dia membutuhkan 50 eliksir penghubung surga untuk menggunakan formasi teleportasi langit dan bumi sekali. Dia tidak tahu apakah 50 eliksir penghubung surga yang tersisa akan cukup baginya untuk mencapai keadaan mencapai surga. Long Chen langsung menangis. Apa? Kamu tidak punya cukup pil ilahi? Berapa banyak pil ilahi yang kamu punya? Dari Kaisar Pedang. Zhao Qingyun bertanya dengan penuh minat. 100. Jawab Long Chen. Ekspresi Zhao Qingyun menegang, dan dia berkata sambil tersenyum pahit, Istana Iblis Surgawiku telah diwariskan selama bertahun-tahun, tetapi kita hanya memiliki 70 ramuan penghubung surga. Jika Little Yu ingin mencapai keadaan mencapai surga, dia akan membutuhkan sekitar 30 ramuan penghubung surga. Karena kamu memiliki 50 ramuan penghubung surga yang tersisa, aku tidak akan mendukungmu lagi. Long Chen terdiam. Tentu saja, dia tidak pernah berpikir untuk meminta ramuan tertinggi milik Zhao Qingyun. Dia akan pergi ke dinasti Suci Bela Diri Ilahi. Selama dia sampai di sana, dia akan bisa mendapatkan ramuan tertinggi sebanyak yang dia inginkan. Sedangkan untuk 50 ramuan tertinggi yang tersisa, dia hanya perlu memiliki ramuan tertinggi yang cukup. Memikirkan hal ini, Long Chen buru-buru menyembuhkan tubuh Lingqi. Dia berkata, Tuan, untuk sementara waktu, saya serahkan urusan kota kekaisaran kepada Anda. Saya akan menyampaikan perintahnya nanti. Saya sudah lama tidak pulang, jadi saya akan pergi melihatnya sekarang. Kamu terburu-buru sekali. Long Chen mengangguk. Sebenarnya, dia tidak terburu-buru untuk pulang, tetapi ingin menyembuhkan tubuh Lingqi. Zhao Qingyun mengangguk dan berkata, Pergi. Long Chen mengucapkan selamat tinggal padanya dan Murong Yu, lalu memberi perintah kepada pasukan lain di kota kekaisaran. Master Istana Iblis adalah ahli alam mencapai surga. Jika Long Chen ingin mereka tunduk, bagaimana mungkin mereka tidak tunduk? Oleh karena itu, Long Chen memanggil Xiao Lang dan bergegas menuju ke arah kota Yuanling. Sekarang, Long Chen akan menghadapi momen terpenting dalam hidupnya. Ini akan menjadi titik balik yang besar. Sejujurnya, Long Chen sangat gugup. Dia berdoa dalam hatinya bahwa jika dia berhasil menyembuhkan tubuh Lingqi, keluarga Lingqi tidak akan datang mencarinya. Lingqi enggan berpisah dengan Long Chen, tetapi bagaimana Long Chen bisa tega berpisah dengannya. Long Chen hanya bertahan dalam hatinya. Sebagai seorang pria, dia pasti tidak bisa membiarkan Lingqi hidup seperti ini selamanya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Dia berada di punggung Xiao Lang lagi. Hembusan angin lainnya dengan cepat menyapu lewat. Itu adalah lautan cahaya bintang yang terang-benderang. Malam pun tiba. Di bawah cahaya bintang, Long Chen menatap kosong ke depan. Pada saat ini, tubuh kecil Lingqi, yang bersinar dengan cahaya putih, terbang keluar dari pedang Lingqi. Long Chen mengulurkan tangannya dan membiarkan Lingqi duduk di punggung tangannya. Chen, kamu sangat gugup. Mata Lingqi penuh dengan kekhawatiran. Omong kosong, Long Chen menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menatap Lingqi dengan serius dan berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa buah roh abadi sembilan surga telah dipanen selama sekitar 4 bulan, jadi banyak khasiatnya yang telah hilang. Jika kita membiarkannya terus menghilang, khasiat buah roh abadi sembilan surga tidak akan cukup lagi bagimu untuk mereformasi tubuhmu dalam waktu kurang dari 10 hari. Lingqi menganggup tak berdaya. Awalnya dia tidak ingin memberitahu Long Chen tentang hal ini dan membiarkan 10 hari berlalu. Setelah 10 hari, buah roh abadi sembilan surga tidak akan berguna lagi dan dia tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Namun, Lingqi tahu bahwa Long Chen pasti tidak akan memaafkannya jika dia melakukan itu, jadi dia memilih untuk memberitahunya. Itu artinya, aku harus membiarkanmu menyempurnakannya secepat mungkin, setidaknya dalam 5 hari ini. Setelah 5 hari, kita akan tiba di kota Yuanling. Pada saat itu, aku akan membiarkanmu menyempurnakannya, mengerti. Long Chen berpikir sejenak dan mengambil keputusan. Kali ini, dia benar-benar tidak menyesal. Tidak peduli apapun, dia ingin Lingqi memiliki tubuh yang sehat. Hanya dengan begitu, dia akan menjadi orang yang nyata. Ini adalah keinginan terdalam Long Chen selama 6 bulan terakhir. Ketika Lingqi telah memurnikan trate giyok langit misterius dan memperoleh tubuh, Long Chen sangat gembira. Ketika Lin Zichen memaksa Lingqi untuk melepaskan trate giyok langit misterius, Long Chen telah memberinya tubuh yang rusak. Kakak Chen, apakah kamu benar-benar memilih untuk melakukan ini? Mata Lingxi berkaca-kaca saat dia berkata dengan lemah. Demi kamu, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyesal, kata Long Chen sambil menggertakkan giginya. Tapi aku tidak sanggup berpisah denganmu. Suara Lingqi terdengar berat karena terisak-isak. Ini seperti palu berat yang menghantam jantung Long Chen. Namun, di hadapan kekuatan absolut, seseorang yang lemah seperti dia tidak dapat melakukan apapun. Kekuatan. Itu semua karena kekuatan. Jika saat ini aku memiliki kekuatan yang tak terbatas, bahkan jika keluarga Lingqi datang, aku masih bisa mengusir mereka. Namun, aku tidak bisa. Itu karena bahkan sekarang, aku masih lemah. Jalan kultivasi tidak ada habisnya. Aku yang sekarang hanyalah seekor semut di antara semua makhluk hidup. Memikirkan hal ini, hati Long Chen berdarah. Dari lubuk hatinya, dia memiliki hasrat yang kuat untuk berkuasa, hasrat yang tiada habisnya. Naga berwarna darah, miliaran dan miliaran jumlahnya, meraung dan mendidih di dalam tubuhnya. Long Chen tidak hanya mendambakan kekuasaan, mereka juga mendambakan kekuasaan. Bagi naga ilahi, Long Chen sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tentakel. Oleh karena itu, dia perlu tumbuh, dan tumbuh lebih cepat. Angin malam meniup rambut panjang Long Chen. Si kecil. Ya. Long Chen menghela nafas dan berkata, aku tidak tahu apakah keputusanku hari ini benar. Aku tidak tahu apakah aku bodoh. Aku telah melepaskan kesempatan untuk bersamamu selama sisa hidupku. Tapi aku benar-benar tidak bisa membuat pilihan itu. Chen, aku mengerti maksudmu. Namun, keluarga ku memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Mereka berada di level yang lebih tinggi daripada dinasti Dewa Wushu Sage. Siapapun dari mereka dapat menghancurkan sebuah dinasti. Kekhawatiranku bukan tanpa alasan. Siapapun di antara mereka dapat menghancurkan sebuah dinasti. Long Chen tercengang. Itulah kali pertama Lingqi menjelaskan kepadanya apa itu ahli sejati. Agaknya, bagi para ahli sejati, orang nomor satu kerajaan Changyang, Long Chen, adalah seekor katak di dasar sumur. Bagi Long Chen, ini adalah tekanan seberat gunung. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya untuk menatap langit berbintang yang tak berujung. Manusia tidak dapat mengendalikan evolusi bintang-bintang. Karena bagi bintang-bintang, semua manusia itu rapuh. Pada saat ini, Long Chen tiba-tiba punya ide. Yang ada dalam pikirannya adalah bahwa manusia di bawah langit berbintang itu seperti semut. Bahkan mereka yang bisa menghancurkan dinasti suci sendirian hanyalah manusia di bawah langit berbintang. Mereka hanyalah semut yang lebih tebal. Dia, Long Chen, memiliki darah esensi naga leluhur. dan bumi, memetik bulan dan memetik bintang. Mengapa dia harus takut pada semut yang lebih tebal ini? Pada saat ini, mata Long Chen memancarkan keyakinan besar. Dia menyadari bahwa potensinya tidak terbatas. Kartu trufnya, kekuatan mistis dari naga spiritual darah kuno, dan jimat naga void tidaklah sederhana. Bahkan ada naga giyok yang tidak diketahui Long Chen. Dengan begitu banyak kartu truf yang menggemparkan, dia, Long Chen, ditakdirkan untuk menjadi eksistensi super nomor satu dalam sejarah. Kekuatan di balik lingki memang kuat, tapi kenapa? Darah yang mendidih membuat hati Long Chen terbakar. Si kecil, aku sudah memutuskan. Saat kita sampai di kota Yuanling dan kota Bayang, aku ingin melihatmu memurnikan buah roh abadi sembilan surga. Kau adalah wanitaku, selamanya. 434. Long Chen merasakan tekanan berat di hatinya. Ia merasa bahwa kembali ke kota Aspen kali ini akan menjadi kali terakhir ia tinggal di sini. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, akan sangat sulit baginya untuk kembali. Oleh karena itu, dia ingin mengucapkan selamat tinggal. Di dunia ini, selain Long Chen, satu-satunya anggota keluarga Xiao Lang adalah Yin Meng Yao. Oleh karena itu, ketika dia melihat kota Yuanling dari jauh, Xiao Lang berkata dia ingin melihat Yin Meng Yao. Kali ini, dia masih tidak ingin Yin Meng Yao tahu bahwa dia telah menjadi serigala setan pemakan matahari. Yang perlu dia lakukan hanyalah melihat saudara perempuannya dari jauh. Long Chen membawanya kembali ke keluarga Ling Wu di kota Yuanling. Jelas bahwa keluarga Ling Wu sangat tenang saat ini. Long Chen langsung pergi ke wilayah klan Yin dan tiba di halaman Yin Meng Yao. Yin Meng Yao tidak ada di sana pada awalnya, jadi Long Chen membawa Xiao Lang dan menunggunya di pavilion untuk sementara waktu. Sekitar 15 menit kemudian, Long Chen tahu Yin Meng Yao telah kembali. Dia dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka dan segera melihat Long Chen duduk di pavilion. Baginya, ini adalah kejutan besar. Long Chen, Yin Meng Yao berteriak kaget. Dia menutup mulutnya yang sedikit terbuka dengan tangannya. Pada saat yang sama, Long Chen juga melihat ke arah Yin Meng Yao. Yin Meng Yao tampak lebih dewasa dari sebelumnya, dan gerakannya dipenuhi dengan persona seorang wanita. Basis kultifasinya juga telah menembus ke alam inti surgawi awal, dan sepertinya dia telah membuat banyak kemajuan baru-baru ini. Long Chen menatap Yin Meng Yao. Kakak Meng Yao, lama tak jumpa. Long Chen tersenyum. Setelah itu, dia menatap Xiao Lang. Saat ini, Xiao Lang sedang menatap Yin Meng Yao dengan ekspresi kosong. Matanya yang gelap berputar-putar, dan air mata terlihat di sana. Kenapa kau kembali begitu tiba-tiba? Kenapa kau tidak memberitahuku? Yin Meng Yao mengeluh. Dia berjalan di depan Long Chen dan menatap Long Chen dengan saksama, lalu berkata, kamu benar-benar sudah dewasa. Long Chen, aku sudah mendengar tentangmu. Kudengar kamu telah membunuh jenius nomor satu kerajaan Changyang, pangeran keempat. Kudengar juga kamu akan menantang Kaisar Pedang. Kenapa kamu ada di sini? Saat membicarakan hal ini, wajah Yin Meng Yao penuh dengan keterkejutan. Penampilan Long Chen benar-benar terlalu luar biasa. Saat dia berada di kota Yuan Ling, dia sudah menjadi legenda. Dia tidak menyangka bahwa saat dia pergi ke kota Kekaisaran Bi Yang, dia akan menjadi legenda di antara para legenda. Reputasi Long Chen telah mengguncang hampir seluruh kerajaan Changyang. Yin Meng Yao bangga memiliki adik laki-laki seperti dia. Bahkan keluarga Ling Wu memperlakukan Yin Meng Yao dengan hormat setelah mendengar tentang prestasi Long Chen. Tentu saja, setelah Long Chen membunuh Kaisar Pedang, ia bergegas kembali ke kota Yuan Ling beberapa jam kemudian. Berita kematian Kaisar Pedang dan jatuhnya kerajaan Changyang ke tangan Long Chen belum sampai ke kota Yuan Ling. Aku bilang, kita sudah membunuh Kaisar Pedang dan merebut kerajaan Changyang. Saudari Meng Yao, apakah kepercaya padaku atau tidak? kata Long Chen dengan nada bercanda. Yin Meng Yao menghirup udara dingin dan berkata, kamu benar-benar melakukannya. Melihat ekspresinya, jelas bahwa dia mempercayainya. Setelah Long Chen membunuh Kaisar Yuan, dia mulai percaya secara membabi buta pada kekuatan Long Chen. Iya, Long Chen mengangguk. Karena aku bergabung dengan Istana Iblis Surgawi dan tidak punya waktu untuk mengelola kerajaan Changyang, aku sudah memberikan kerajaan Changyang kepada tuanku, Zhao Qingyun. Tapi jangan khawatir, tuanku adil, tidak memihak, dan baik hati. Aku merasa tenang menyerahkan kerajaan Changyang kepadanya. Nada bicara Long Chen sangat tenang, tetapi Yin Meng Yao dapat mengetahui dari nada bicaranya yang tenang bahwa mereka berdua yang berpartisipasi dalam pemilihan klan dalam bersama-sama Maka bukan lagi orang-orang dari dunia yang sama. Kau adalah keajaiban. Aku akan bangga padamu seumur hidupku. Yin Meng Yao menatap Long Chen dengan mata indahnya dan berkata dengan lembut. Long Chen menganggup dan berkata, Saudari Meng Yao, aku punya hal penting lain yang harus kulakukan di masa depan. Aku datang ke sini hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Mungkin setelah hari ini, aku tidak akan kembali lagi. Jika ia harus menjelajahi dunia bersama Lingqi, akan mudah baginya untuk kembali. Namun jika ia harus menempuh jalan itu, mustahil baginya untuk kembali. Wajah Yin Meng Yao menjadi pucat saat mendengar ini. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Pergilah. Kamu harus memiliki dunia yang lebih luas. Itu adalah tempat yang paling cocok untukmu. Dia tahu dalam hatinya bahwa karena Long Chen dapat membuat kemajuan yang menantang surga, suatu hari dia akan menemukan masa depannya yang sebenarnya. Long Chen menganggup. Ia sangat senang karena Yin Meng Yao bisa mengerti. Namun, orang yang datang menemuinya hari ini bukanlah Long Chen, melainkan Xiao Lang. Long Chen berdiri dan meraih Xiao Lang di tangannya. Kemudian ia melemparkan Xiao Lang ke Yin Meng Yao dan berkata, Xiao Lang ini sepertinya sangat menyukaimu. Bantu aku menjaganya. Aku akan keluar sebentar. Aku akan segera kembali. Pada saat Yin Meng Yao menangkap anak serigala itu, Long Chen sudah menghilang. Dia agak linglung. Dia tidak mengerti mengapa Long Chen ingin pergi begitu saja setelah datang ke sini. Namun, anak serigala di tangannya dengan cepat menarik perhatiannya. Itu karena dia bisa melihat bahwa mata anak serigala itu mirip dengan mata manusia. Sangat, sangat mirip dengan pemuda yang telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Mengapa mata binatang iblis ini sangat mirip dengan mata Xiao Lang? Saat Long Chen kembali, aku harus bertanya padanya kemana Xiao Lang pergi. Meninggalkan Xiao Lang dan Yin Meng Yao sendirian, Long Chen ingin tinggal di luar sebentar. Tiba-tiba, dia mendengar percakapan antara dua murid perempuan dari klan Yin. Salah satu dari mereka berkata, ku dengar tuan muda kota terbakar berada di tingkat sungai surgawi. Bahkan leluhur tua burung Vermilion tidak dapat menahannya. Sekarang dia membawa tuan muda kota terbakar ke Aola King Yang. Menurutmu apa Liulan begitu cantik sehingga tuan muda kota terbakar ngiler padanya? Tidakkah kau tahu bahwa pemuda paling menyukai Liulan? Begitu pula dengan cuyun si dan Long Chen. Ku dengar Liulan sudah menjadi wanita Long Chen saat ia berada di Gunung Sembilan Iblis. Sekarang Long Chen begitu mesum sehingga tuan muda kota terbakar itu berani mendekatinya, sungguh. Apa yang kau tahu? Meskipun Long Chen hampir tak terkalahkan, ku dengar dia ingin menantang Kaisar Pedang. Kaisar Pedang adalah seorang kultifator tak tertandingi yang telah menembus tingkat sungai surgawi. Kemungkinan Long Chen bertahan hidup kali ini sangat kecil. Itulah sebabnya tuan muda kota terbakar tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Liulan hanyalah bunga yang rusak, tetapi seseorang benar-benar menginginkannya. Sungguh, jika tuan muda kota terbakar menyukaiku, itu akan sangat bagus. Kamu, lihatlah dadamu, itu bahkan tidak sebesar dada pria. Long Chen berdiri. Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Kita sudah bersama selama beberapa waktu, ini takdir, kata Lingqi dengan bijaksana. Baiklah. Long Chen mengangguk. Lingqi tahu apa yang sedang dipikirkannya. Itu sudah cukup. Arah Aola Qingyang tidak jauh dari sini. Long Chen sangat mengenal jalan ini, jadi dia tiba di Aola Qingyang dalam waktu singkat. Dia teringat saat pertama kali bertemu Liu Yuan di sini. Saat itu, Long Chen baru saja mencapai alam inti bumi dan bersiap memasuki klan dalam keluarga Lingwu. Dia tidak menyangka waktu akan berlalu begitu cepat, dan segalanya akan berubah dalam sekejap. Aku belum melihatnya sejak aku kembali dari Gunung Sembilan Iblis. Aku bertanya-tanya apakah dia merindukanku. Seperti apa ekspresinya saat melihatku sekarang? Pikir Long Chen. Liulan memang telah memanfaatkan Long Chen sejak awal. Namun, kinerja Long Chen telah melampaui ekspektasinya. Long Chen telah memberinya hukuman yang pantas diterimanya. Misalnya, sekarang, semua orang mengira bahwa dia telah menjadi wanita Long Chen. Bunga patah, pohon wilau patah, begitulah wanita dari klan Yin menggambarkan Liulan. Saat dia mendekati Aola Qingyang, Long Chen sudah bisa mendengar suara pertengkaran di dalam. Long Chen segera mendekat. Melalui jendela, dia dengan cepat melihat situasi di dalam. Ada empat orang di dalam Aola Qingyang. Leluhur tua dari tingkat burung Vermilion dan Liu Yuan sedang berbicara di tengah. Leluhur tua dari tingkat burung Vermilion tidak banyak berubah, tetapi rambut putih di kepala Liu Yuan telah bertambah banyak. Di belakang leluhur tua dari tingkat burung Vermilion, ada seorang pemuda berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Dia memiliki ekspresi arogan dan lalim di wajahnya. Dia dengan bangga menyaksikan percakapan antara leluhur tua dari tingkat burung Vermilion dan Liu Yuan. Matanya dipenuhi dengan keserakahan saat dia menatap wanita cantik di belakang Liu Yuan. Itu adalah Liu Lan. Pakaian Liu Lan jauh lebih sederhana. Namun, penampilannya awalnya sangat genit. Bahkan jika dia berpakaian biasa, dia masih memancarkan aura menggoda. Setiap tatapan dan setiap gerakan bisa membuat hati seseorang mati rasa. Pada saat ini, kepalanya tertunduk, dan wajahnya sedikit pucat. Sikap sombong pihak lain membuatnya sulit bernapas. Liu Yuan, pikirkan baik-baik. Tahukah kau seberapa besar kota terbakar itu? Kota itu tiga kali lebih besar dari kota Yuan Ling kita. Ayah Tuan Mudahong adalah penguasa kota terbakar, dan ia memiliki kekuatan tingkat kelima dari Heavenly River Thier. Tuan Mudahong juga seorang jenius. Di usianya yang masih muda, ia telah mencapai tingkat kedua dari Heavenly River Thier. Merupakan kehormatan bagi Laner bahwa Tuan Mudahong sangat menghargai Laner. Leluhur tua dari tingkat burung Vermilion melirik tubuh indah Liu Lan. Sebagai seorang wanita, dia harus mengakui bahwa Liu Lan adalah seorang penggoda. Kalau tidak, bahkan jika dia memiliki reputasi buruk, Tuan Mudahong dari kota terbakar akan tetap mengejarnya. Lagi pula, Laner sudah tidak muda lagi. Kalau aku tidak segera menjadi biksu, aku khawatir. Tepat pada saat ini, Tuan Mudahong dari kota terbakar menyela, Saudari Lan, aku benar-benar menyukaimu. Jangan khawatir, dalam sepuluh hari, ayahku akan mengirimkanmu hadiah pertunangan. Keluarga Hong telah menyiapkan sejumlah besar hadiah pertunangan, dan salah satunya adalah pil bumi tingkat rendah. Aku khawatir itu dapat membantumu menerobos ke alam inti surgawi akhir. Dengan godaan sebesar itu, dia tidak percaya Liu Lan akan menolaknya. Liu Yuan merasa dilema. Ia menatap Tuan Mudahong dengan pandangan tak berdaya, lalu menatap Liu Lan dengan pandangan tak berdaya. Dengan suara lembut, ia berkata, Laner, lihat, Tuan Mudahong tampaknya benar-benar. Benarkah apa? Liu Lan mengangkat kepalanya dan menatap Tuan Mudahong dengan tata pandingin. Dia berkata, Tidakkah kau tahu? Bocah kecil ini masih sangat muda, tetapi dia telah membunuh banyak wanita. Apakah kau benar-benar berpikir dia benar-benar menyukaiku? Selain itu, 435. Liu Lan tidak tahan lagi. Semakin dia menatap pemuda ini, semakin dia tidak menyukainya. Dia ingin bergegas dan menamparnya dua kali. Dia menatap Tuan Mudahong dengan jijik dan mendengus dingin. Lagipula, pria yang aku suka adalah pria dengan semangat pantang menyerah, bukan anak orang kaya yang suka bersenang-senang dan menggunakan kekuasaan ayahnya untuk menipu orang lain. Meskipun dia kuat, dia tidak cukup baik untukku. Liu Lan telah dipaksa ke sudut, itulah sebabnya kata-katanya begitu kasar. Ketika Tuan Mudahong mendengar bahwa dia dipanggil pengecut, wajahnya berubah menjadi hijau karena marah. Tuan Mudahong menghancurkan kursinya dan duduk, terengah-engah sambil menunjuk Liu Lan dan berkata, Dasar jalan, kau hanya bunga yang rusak. Aku memperlakukanmu dengan baik, itu sebabnya aku memberimu muka dan datang untuk melamarmu. Beraninya kau melawanku. Bagus, sangat bagus, leluhur tua burung Vermillion, kau tidak melakukannya dengan baik hari ini. Sepertinya hubungan antara klan Hong dan keluarga Lingmu tidak akan membaik. Tunggu saja, dalam sepuluh hari, itu bukan hadiah pertunangan dari kota terbakar, itu akan menjadi para ahli dari kota terbakar. Jalan, apakah kau pikir kau bisa melarikan diri dariku? Dalam waktu kurang dari sepuluh hari, kau akan berbaring di bawah selangkanganku. Setelah selesai berbicara, Tuan Mudahong melirik ke arah kerumunan dengan ekspresi puas sebelum menyerbu dengan marah. Leluhur tua burung Vermillion dan Liu Yuan tercengang. Setelah kematian kedua leluhur tua itu, keluarga Lingmu sudah diambang kehancuran. Jika klan Hong bergerak melawan mereka sekarang, keluarga Lingmu akan musnah. Ayah, maafkan aku, aku salah. Hati Liu Yuan terasa sakit. Gara-gara dia, dia telah menyakiti seluruh keluarga. Rasa bersalah di hatinya menyiksanya hingga dia menjadi gila. Saat itu, dia menyadari betapa tidak berdayanya dia. Tiba-tiba, seseorang muncul di hatinya. Dia teringat saat pertama kali melihatnya. Dia teringat malam itu di Vila Sembilan Iblis, saat Long Chen menjepitnya dan menghukumnya dengan keras, membuatnya menangis kesakitan. Dia bahkan tidak bisa berjalan normal selama beberapa hari. Rasa rindu dan kegilaan muncul dalam hatinya. Namun, ia tahu bahwa semuanya akan berakhir dengan kepergiannya. Meskipun ia tidak melakukannya dengan sengaja, ia hanya bisa menebusnya dengan bunuh diri. Apapun yang terjadi, ia tidak bisa menyerahkan dirinya kepada si pengecut itu. Sebelum meninggal, Liu Yuan memikirkan banyak hal. Kesan terdalam di benaknya adalah masa muda yang sombong dan angku itu. Liu Yuan dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia bisa melakukannya lagi, dia akan memilih untuk memanjakan masa muda itu daripada memberinya begitu banyak tekanan. Long Chen, ku harap kau tidak lagi menyimpan kebencian terhadapku di hatimu. Dulu, aku benar-benar terlalu sombong. Aku benar-benar menggelikan. Baru hari ini aku menyadari bahwa aku sebenarnya begitu tidak penting sehingga aku bahkan tidak bisa mengendalikan hidupku sendiri. Saat pikiran-pikiran ini muncul di hatinya, Liu Lan sudah bersiap untuk bunuh diri. Tepat pada saat ini, teriakan kaget tiba-tiba terdengar dari luar. Jika Liu Lan tidak salah dengar, suara ini seharusnya milik Tuan Muda Hong tadi. Kemudian, mata Liu Lan membelalak. Dia melihat Tuan Muda Hong, yang baru saja pergi, sedang diseret oleh pemuda lain. Dia berada di tingkat kedua Heavenly Rivertier, seorang ahli yang sebanding dengan Kaisar Yuan saat itu. Namun, saat ini, dia tidak memiliki kekuatan lagi. Dengan baik. Tuan Muda Hong terlempar ke tanah. Ia terkejut, tetapi karena ia memiliki pendukung, ia tidak terkendali. Ia buru-buru memarahi, Bocah, katakan padaku identitasmu. Kau benar-benar berani bergerak melawanku. Ayahku adalah penguasa kota-kota terbakar. Ia pasti tidak akan membiarkanku pergi. Aku menyarankanmu untuk segera berlutut dan mengakui kesalahanmu. Panggil aku kakek tiga kali, dan aku akan dengan berat hati mengampuni nyawamu. Orang yang menyeret Tuan Muda Hong dan melemparkannya ke tanah tidak lain adalah Long Chen. Ketika mereka melihat penampilan Long Chen dengan jelas, tiga orang lainnya tercengang. Namun, Long Chen tidak melihat mereka. Setelah mendengarkan kata-kata Tuan Muda Hong, dia tersenyum dengan tenang dan mengulurkan kakinya, menginjak selangkangan Tuan Muda Hong. Dengan bunyi, Pa, sesuatu meledak, dan Tuan Muda Hong segera menjerit keras. Tubuhnya langsung meringkuk, dan keringat dingin keluar dari wajahnya. Wajahnya benar-benar berubah warna menjadi seperti hati babi. Biarkan aku, Long Chen, memanggilmu kakek. Jadilah orang baik, panggil aku kakek tiga kali. Kalau tidak, aku akan menginjakmu sekali setiap kali aku bernapas. Ayo mulai sekarang. Nada bicara Long Chen sangat tenang, seolah-olah dia sedang bercanda dengan Tuan Muda Hong. Tuan Muda Hong menjerit. Dengan sangat cepat, waktu berlalu dalam hitungan napas. Long Chen menghentakkan kakinya lagi, dan dengan hentakan lain, sesuatu tampak hancur. Jeritan Tuan Muda Hong menjadi semakin menyakitkan, dan seluruh tubuhnya kejang-kejang. Pada saat ini, hanya ada dua kata yang tersisa di benaknya. Long Chen dan kakek. Kakek, kakek, ah, kakek. Di tengah teriakannya yang menyakitkan, Tuan Muda Hong akhirnya memanggil, kakek, tiga kali. Baru kemudian Long Chen menghentikan serangannya, dan dengan hentakan kaki, dia pingsan. Setelah Tuan Muda Hong akhirnya berhenti berteriak, Long Chen bergumam pada dirinya sendiri, seseorang sepertimu, yang akan mati tanpa keturunan, ingin memanggilku kakek. Sungguh angan-angan. Setelah mengatakan itu, dia menoleh, tersenyum pada leluhur burung Vermilion, dan berkata, leluhur burung Vermilion, lama tidak bertemu. Apa kabar? Leluhur burung Vermilion sudah tercengang. Giginya bergemeletuk, dan dia menatap Long Chen dengan mata terbelalak, tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Ini terlalu tidak pantas untuk statusnya sebagai leluhur. Long Chen tidak ingin bicara omong kosong lagi dengannya, dan wajahnya menjadi gelap. Dia berkata kepada leluhur burung Vermilion, kirim anak ini kembali ke kota terbakar, dan beritahu ayahnya bahwa jika ada orang dari keluarganya yang berani melangkah ke kota Yuanling dalam 100 tahun, aku dapat menjamin bahwa keluarga Hongkota terbakar tidak akan ada lagi di dunia ini. Katakan padanya bahwa kata-kata ini diucapkan olehku, Long Chen. Nada bicara Long Chen tenang, tetapi mengandung kekuatan yang tak tertahankan. Apakah kamu mengerti? Tanya Long Chen. Ya, ya, leluhur burung Vermilion bereaksi cepat. Ya, ya. Di hadapan Long Chen, seorang kultifator di tingkat kedua Heavenly River Tier sama tidak berdayanya seperti anak kecil. Long Chen yang telah membunuh Lindsay Chen, yang berada di tingkat ke sembilan Heavenly River Tier, tidak diragukan lagi adalah orang di hadapannya. Ketika ia berpikir bahwa Long Chen dapat membunuhnya dengan lambayan tangannya, jantung leluhur burung Vermilion berdebar kencang. Ia buru-buru menggendong Tuan Muda Hong, yang sudah meninggal, dan buru-buru melarikan diri. Saat ini, hanya Liu Yuan dan Liu Lan yang tersisa di Aula Qingyang. Liu Yuan terjepit di antara mereka berdua, dan merasa sangat canggung. Dia buru-buru berkata, kalian mengobrol saja, aku pergi dulu. Setelah mengatakan ini, dia juga buru-buru melarikan diri. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan gelombang yang mengamuk. Dia tahu semua perbuatan Long Chen di luar kepala, dan dia sudah lama mati rasa terhadap pertumbuhan Long Chen yang mengerikan. Dia seharusnya sudah lama tahu bahwa Long Chen akan kembali suatu hari nanti, dan kali ini, kepulangannya telah secara langsung menyelesaikan krisis besar bagi Liu Lan. Baru sekarang Long Chen menatap Liu Lan dengan ekspresi puas. Dia yakin bahwa penampilannya tadi pasti akan membuat wanita ini meneteskan air mata syukur. Dia menatap Liu Lan dengan ekspresi puas, dan langsung tercengang. Ini karena dia menemukan bahwa Liu Lan saat ini sedang menatapnya dengan dingin, dan sebenarnya ada niat membunuh di matanya. Long Chen, jika tindakanmu tadi menyebar, apakah kau tahu apakah aku tidak akan pernah bisa menikah? Liu Lan berkata sambil menggertakkan giginya. Terhadap orang ini, dia benar-benar mencintai dan membencinya, dia malu dan marah. Long Chen selalu seperti ini, tindakannya yang biasa saja dapat membangkitkan semua emosinya. Long Chen tidak memikirkan hal ini, tetapi setelah memikirkannya dengan saksama, itu masuk akal. Tidak mudah bagi seseorang untuk datang melamar, tetapi pada akhirnya, Long Chen langsung memutus garis keturunannya. Di masa depan, jika ada yang berani memiliki ide tentang Liu Lan, reaksi pertama mereka pasti akan menutupi selangkangan mereka terlebih dahulu. Kita semua adalah teman, dan sudah sepantasnya bagi seorang teman untuk melakukan apapun demi teman lainnya. Tadi, aku melihat dia berbicara kasar padamu, jadi aku memberinya sedikit pelajaran. Tapi, aku datang jauh-jauh ke sini untuk menemuimu, dan kau malah bersikap seperti itu padaku. Setiap kali Long Chen melihatnya, dia ingin sekali menggodanya. Apakah kamu yakin datang jauh-jauh ke sini untuk menemuiku? Liu Lan langsung kepokok permasalahan dengan kata-kata Long Chen. Bukan itu, Long Chen tersenyum malu. Kau boleh pergi. Liu Lan tiba-tiba menundukkan kepalanya dan berkata, ada apa. Tiba-tiba dia berkata demikian, membuat Long Chen terkejut. Aku tidak perlu kau mengasihaniku, sungguh. Terima kasih untuk saat ini, tapi mulai sekarang, kita tidak ada hubungannya satu sama lain, jadi tidak perlu mengatakan apapun. Kau bisa pergi. Liu Lan menggertakkan giginya, dan berkata dengan tegas. Long Chen terdiam, dan dapat dilihat bahwa saat ini, Liu Lan juga sedang berjuang di dalam hatinya. Long Chen tahu apa yang sedang dipikirkannya, dia memiliki harga dirinya sendiri, dan di masa lalu, dia sombong dan berwibawa di hadapan Long Chen, tetapi sekarang, dia hanya bisa digambarkan sebagai orang yang menyedihkan. Dia tidak ingin sisi menyedihkannya terekspos di hadapan Long Chen, karena dia menyadari bahwa dia benar-benar peduli dengan pria ini. Setelah kembali, dari tatapan Long Chen, Liu Lan tahu bahwa dia telah tumbuh dewasa, dan sudah memenuhi syarat untuk disebut seorang pria. Pergilah, mulai hari ini dan seterusnya, jangan muncul lagi, aku mohon padamu. Kata Liu Lan, dan air mata hampir mengalir dari matanya. Long Chen menghela nafas dan berkata, sebenarnya, hari ini aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Lagi pula, kita sudah saling kenal cukup lama, dan bisa dibilang kita adalah teman baik. Kali ini, aku akan meninggalkan negara Changyang, dan mungkin aku tidak akan pernah kembali. Ini adalah terakhir kalinya aku melihatmu, dan kau akan mengusirku begitu saja. Liu Lan ingin dia pergi, tetapi itu hanya sesaat karena marah. Ketika dia mendengar Long Chen tiba-tiba mengatakan ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa pikirannya kosong. Mulai hari ini, mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Tempat yang begitu penting di hatinya, ingin melepaskannya tidaklah semudah itu. Untuk sesaat, keduanya terdiam. Bukankah kau ingin melawan Kaisar Pedang? Aku sudah membunuhnya. Petik 2. Petik 2. Ada masa hening lagi. Setelah sekian lama, Liu Lan menghela nafas dan berkata, ayo kembali ke Green Willow Residence. Kau benar, tidak peduli apapun, kita adalah teman. Karena kau akan pergi, biarkan aku menerimamu dengan baik. Aku masih ingin tahu apa yang terjadi padamu selama kurun waktu ini. Kembali ke Green Willow Residence. 436. Setelah tiba di kediaman Green Willow, Liu Lan tidak mengatakan sepatah katapun. Dia membawa Long Chen ke kediamannya. Chen, apa yang dia inginkan? Lingki bertanya dengan nada tertekan. Aku tidak tahu, tapi tidak apa-apa. Long Chen menjamin, jika ini terjadi di Desa Bayang, dia pasti akan terpikat oleh wanita seperti Liu Lan. Namun sekarang, semuanya telah berubah. Long Chen teringat bahwa terakhir kali dia datang ke sini, dia melihat Liu Lan sedang mandi. Tubuhnya yang putih berkilau itu memang sangat panas. Dan sekarang, Liu Lan berjalan di depannya. Tubuhnya yang menggerahkan, sosoknya yang indah, bergoyang maju mundur, selama itu adalah hati seorang pria, hati akan tergerak. Mereka berdua duduk di halaman. Saat ini, malam telah tiba. Di bawah cahaya redup, kulit Liu Lan bersinar dengan cahaya yang berkilau dan bening. Dia lembut dan lesat, menyebabkan orang tidak dapat menahan diri untuk menggigitnya. Aroma samar tercium di udara, menyentuh hati. Long Chen, aku masih tidak tahu, apa yang terjadi dengan kecantikan tak tertandingi yang selalu berada di sisimu. Kadang-kadang dia muncul, kadang-kadang tidak. Liu Lan menatap bintang-bintang di langit sambil bertanya. Masalah Lingki bukan lagi rahasia. Paling tidak, di Gunung Sembilan Iblis, Liu Lan sudah pernah melihat Lingki. Oleh karena itu, Long Chen menceritakan semua yang dia ketahui tentang Lingki. Saat ini, ada banyak hal yang ingin dia katakan, tetapi dia tidak dapat menemukan orang yang dapat diajak bicara. Sekarang setelah dia mulai berbicara, dia pada dasarnya menceritakan semuanya kepada Liu Lan. Setelah Liu Lan mendengar semuanya, dia menundukkan kepalanya dan berkata, terima kasih telah memperlakukanku sebagai teman dan memberitahuku begitu banyak hal. Lihat, ini sudah terlambat. Long Chen menganggup dan berkata, itulah sebabnya aku harus meninggalkan tempat ini sekarang. Aku juga tidak tahu kapan itu akan terjadi. Terkadang, takdir benar-benar mempermainkan orang-orang. Liu Lan menganggup dan mengangkat kepalanya. Wajahnya yang menawan hanya beberapa inci dari Long Chen. Matanya penuh pesona saat dia menatap Long Chen dan berkata, aku benar-benar iri pada gadis itu, memiliki pria sepertimu yang bersedia bekerja keras untuknya. Dia bisa mendengar apa yang aku katakan sekarang, kan? Kalian berdua harus menghargai percakapan ini. Tidak mudah untuk memiliki perasaan seperti itu. Aku telah mencari perasaan seperti itu sepanjang hidupku, tetapi mungkin aku terlalu jelek, aku tidak memiliki keberuntungan itu. Kata-kata masam ini menyebabkan Long Chen merasa sangat canggung. Long Chen sebenarnya mengerti maksud Liu Lan. Namun, bagi Long Chen, Lingqi adalah wanita yang harus ia kejar dan lindungi dengan pengorbanan 10 ribu kali. Hanya satu wanita yang mengharuskannya untuk mengorbankan begitu banyak hal, ia tidak sanggup menambahkan Liu Lan lagi ke dalam daftarnya. Bukan hanya Liu Lan, bahkan Murong Yu dari Istana Iblis Surgawi, Long Chen hanya bisa meminta maaf. Ia mengerti bahwa Murong Yu masih memiliki perasaan padanya, tetapi ia hanya bisa meminta maaf. Jangan khawatir, kamu sebenarnya orang baik. Kamu pasti akan menemukan kebahagiaan di masa depan. Long Chen tersenyum canggung. Dalam mimpimu, awalnya, ada banyak pria yang mengejarku, aku masih punya kesempatan. Tapi setelah apa yang kau lakukan hari ini, tidak ada pria yang berani mendekatiku di masa depan. Tidak peduli apa yang kau katakan, kau harus memberiku kompensasi. Mata Liu Lan tampak menggoda saat dia dengan berani menilai Long Chen. Bagaimana kau akan memberiku kompensasi? Tanya Long Chen dengan bingung. Liu Lan tiba-tiba menatapnya dengan malu-malu dan berkata dengan berani, lihat, aku sudah ditakdirkan bahwa tidak ada pria yang menginginkanku. Setelah beberapa dekade lagi, aku akan menjadi tua dan kehilangan personaku sebagai seorang wanita. Lihat aku, aku tidak jelek, kan? Kecantikan seperti itu sia-sia. Tidakkah kau merasa itu disayangkan? Karena itu, sebelum kau pergi, aku telah memutuskan untuk memberikan diriku kepadamu. Jangan khawatir, kau tidak perlu bertanggung jawab. Aku hanya ingin menjadi wanita sejati. Aku hanya ingin mengatakan, Long Chen, setelah melihatmu, aku merasa bahwa semua pria lain di dunia ini tidak berselera. Kata-kata Liu Lan yang kurang ajar, tatapan menggoda di matanya, kulit seputih salju di dadanya dan jurang yang dalam di bawah sinar bulan, setiap tindakannya dipenuhi dengan daya tarik yang mengejutkan. Long Chen benar-benar tercengang. Dia percaya bahwa dengan modal Liu Lan, jika dia bersedia menyerahkan dirinya padanya, dia tidak perlu bertanggung jawab atasnya. Namun, dia tidak bisa. Long Chen tertegun sejenak. He he, lihatlah betapa takutnya kamu. Aku hanya bercanda denganmu. Aku takut nona muda itu tiba-tiba berlari keluar dan mencabik-cabikku. Liu Lan tiba-tiba menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya bergetar. Payudaranya bergoyang ke atas dan ke bawah, membentuk lengkungan indah di udara. Long Chen menghela napas lega. Baiklah, aku sudah mengatakan apa yang ingin kukatakan. Jika aku terus mengatakan lebih banyak, aku tidak akan sanggup berpisah denganmu. Long Chen, kau boleh pergi sekarang. Selamat tinggal. Oh tidak, aku seharusnya mengucapkan. Selamat tinggal selamanya. Liu Lan berdiri dan tersenyum tipis. Melihat tekat di matanya, jelas bahwa dia benar-benar ingin meminta Long Chen pergi. Long Chen hanya bisa berdiri juga. Dia merenung sejenak dan merasa bahwa apa yang dikatakannya benar. Hubungan antara keduanya sudah sangat rumit. Jika dia mengatakan lebih banyak, itu hanya akan menyperburuk keadaan. Karena itu, dia menganggupkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, jika takdir menghendakinya, kita pasti akan bertemu lagi. Setelah mengatakan itu, Liu Lan tidak menjawab. Dia hanya tersenyum tipis padanya. Baru sekarang Long Chen memastikan bahwa Liu Lan hanya bercanda. Dia juga merasa bahwa dia tidak memiliki daya tarik untuk membuat wanita ini mengirimkan dirinya kepadanya seperti seekor ngengat yang terbang ke dalam api. Oleh karena itu, dia menganggupkan kepalanya dan mengucapkan selamat tinggal sekali lagi sebelum menghilang ke dalam kegelapan malam. Tegas dan langsung. Liu Lan akhirnya berlutut di tanah dan mulai menangis terseduh-seduh. Dengan sangat cepat, air matanya telah membasahi pakaiannya. Lalu, dia tertidur di halaman. Ketika dia kembali ke wilayah Klan Perak, Xiao Lang sudah menunggunya. Melihat ekspresi bingung Xiao Lang, Long Chen tahu bahwa dia merasa sangat buruk. Ayo pergi. Xiao Lang ingin bertemu Yin Meng Yao. Mereka telah menghabiskan banyak waktu bersama, jadi itu sudah cukup. Long Chen membawa Xiao Lang bersamanya ke kota Baiyang. Dengan kecepatan Xiao Lang, mereka tiba di kota Baiyang dalam sekejap mata. Long Chen tidak ingin mengganggu Klan Yang. Dia menyelinap ke Klan Yang dan melihat mereka dari jauh. Leluhur Klan Yang, Yang Sue Xing, Yang Yun Tian, dan Yang King Xuan semuanya baik-baik saja. Itu sudah cukup. Untungnya, keluarga kerajaan tidak akan cukup hina untuk berurusan dengan orang-orang lemah ini. Kalau tidak, aku akan menyesalinya selama sisa hidupku. Ketika aku kembali ke kota Kekaisaran, aku akan meminta guruku untuk membawa mereka pergi. Dengan begitu, aku tidak perlu khawatir tentang mereka, pikir Long Chen. Saat ini, Yang Sue Xing sudah tertidur. Long Chen meliriknya beberapa kali lagi dari jendela. Matanya sedikit berkaca-kaca saat dia mendesah tak berdaya. Meskipun hubungan kita tidak baik, dia tetap ibuku. Dia melahirkanku dan membesarkanku. Aku tidak tahu apakah aku akan pernah melihatnya lagi dalam kehidupan ini. Chen, mengapa kamu tidak membangunkannya? Tanya Lingqi. Lupakan saja. Itu hanya akan membuatku sedih. Long Chen tersenyum dan berkata, Ayo pergi. Kita akan menemui ayahku sekali lagi dan kemudian kita akan mulai memurnikan buah surgawi sembilan surga. Kemenangan atau kekalahan akan bergantung pada ini. Lingqi menggigit bibirnya dan mengangguk. Dua orang dan seekor serigala menuju hutan di luar kota Aspen. Long Chen teringat saat ia mengendarai kereta untuk mengantarkan jenazah Long Qinglan ke sini. Tak lama kemudian, mereka tiba di hutan. Long Chen mengikuti lokasi sesuai ingatannya dan tiba di makam Long Qinglan. Ayah, aku sudah melangkah di jalan yang kuat. Aku akan mengejar rahasia naga Giyok dan identitas masa depanmu. Si kecil, keluarlah. Lingqi bergegas keluar setelah Long Chen selesai berbicara. Ayah, lihat baik-baik. Ini istrimu, Lingqi. Saat ini, dia belum menjadi milikku. Namun, suatu hari nanti, aku pasti akan mengalahkannya di depan semua orang. Kata Long Chen dengan suara tegas. Lingqi menggigit bibirnya saat wajahnya dipenuhi dengan emosi. Dia menatap batu nisan Long Qinglan dan berkata dengan tegas, aku juga akan memanggilmu ayah. Aku juga bersumpah bahwa aku akan berada di sisi kakak Chen selamanya. Sudah selesai. Si kecil, ayahku akan mendengar kata-katamu. Ayo pergi. Setelah selesai berbicara, Long Chen sama sekali tidak ragu. Dia tahu bahwa saat itu akhirnya akan tiba. Sekarang setelah dia mengatakan semua yang perlu dia katakan dan melihat semua yang perlu dia lihat, dia tidak menyesal. Dia hanya perlu menunggu saat hasilnya terungkap. Kemudian, dia akan tahu persis jalan mana yang ingin dia ambil. Mengikuti Long Chen, Lingqi dan Xiaolang kembali ke kota Aspen. Long Chen memiliki rumahnya sendiri di luar kediaman yang sudah lebih dari setahun sejak terakhir kali dia berada di sana, jadi tempat itu penuh debu. Namun, dengan bantuan energi sejati Long Chen, semua debu tertiup. Tempat itu hampir tidak layak huni. Berdiri di halaman, Long Chen menatap langit. Awan gelap menutupi langit, kilat menyambar, guntur bergemuruh, dan angin menderu. Hujan deras tampaknya akan segera turun. Si kecil, besiaplah. Kembali ke kamar, Long Chen berkata ringan, tetapi dari matanya, orang bisa melihat kegugupan di dalamnya. Di dalam ruangan, hanya dia dan Lingqi yang tersisa. Xiaolang saat ini sedang berjaga di luar halaman. Dia tidak ingin mengganggu Long Chen dan yang lainnya, tetapi dia juga sangat cemas dan mondar-mandir. Sudah waktunya untuk menyempurnakan buah abadi sembilan surga. Jika mereka tidak melakukannya sekarang, efeknya akan hilang dalam lima hari. Apapun hasilnya, mereka harus menghadapinya. Pada saat ini, guntur bergemuruh, dan kilat menyambar langit dari waktu ke waktu, menyinari wajah Long Chen dan membuatnya pucat. Lingqi melayang di depan Long Chen. Saat ini, dia diselimuti kabut seputih salju. Saat kabut menari di udara, sesekali kabut itu memperlihatkan kecantikannya yang tiada taraf. Meskipun itu hanya jiwanya, kulitnya yang berkilau dan bening seperti batu diok, serta matanya yang hitam dan jernih. Semuanya tampak begitu nyata. Di hadapan Long Chen, tubuh Lingqi perlahan-lahan membesar hingga hampir menyerupai manusia sungguhan. Penampilan bakperi ini sama seperti saat Long Chen pertama kali melihat Lingqi. Saat itu, Long Chen hanya bisa melihat punggungnya, tetapi sekarang, penampilan Lingqi yang menggetarkan jiwa itu tepat berada di depan mata Long Chen. Jarak mereka hanya sekitar 20 cm. Aura yang familiar itu menyerbu ke arah Long Chen. Chen, bolehkah aku memohon padamu sekali lagi? Little Si benar-benar tidak peduli. Aku bersedia tetap seperti ini dan menemanimu selama sisa hidupku. Aku tidak menyesal. Lingqi terisak. 437. Permohonan terakhir Lingqi membuat hati Long Chen sakit. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan tegas, Aku tidak ingin keputusan hari ini membuatku menyesalinya seumur hidupku. Sebagai seorang pria, aku akan memberikan semua yang kau butuhkan. Little Si, jangan katakan apapun lagi. Tolong percayalah pada janjiku padamu. Jika aku tidak muncul di hadapanmu dalam 10 tahun, anggap saja aku sudah mati. 10 Tahun. Lingqi menangis. 10 Tahun Hidup dan Mati. Baginya, bisakah Long Chen benar-benar melakukan ini? Menapaki ribuan gunung, menempuh jarak 10 ribu mil, membunuh Dewa dan Iblis di jalannya. Berkelana antara hidup dan mati berkali-kali, semua itu demi memegang tangannya lagi. Jika kau tidak menemukanku dalam waktu 10 Tahun, aku akan bunuh diri. Lingqi menatap Long Chen dengan tatapan tegas dan berkata-kata demi kata. Enyahlah. Berhenti bicara omong kosong. Cepat dan perbaiki untukku, kata Long Chen dengan marah. Lingqi menggertakkan giginya dan ragu-ragu untuk terakhir kalinya. Di bawah tatapan tajam Long Chen, dia akhirnya memilih untuk mempercayai Long Chen. Dia tahu bahwa dia beruntung. Long Chen mengeluarkan kotak Giyok berisi buah abadi sembilan surga dan membukanya. Kemudian, ia meletakkan buah abadi sembilan surga di tanah dengan jiwa Lingqi di sampingnya. Adegan ini persis sama seperti saat Lingqi memurnikan trate Giyok langit misterius. Namun, saat itu palsu. Kali ini, Lingqi akan memiliki tubuh yang nyata. Ia bahkan dapat dengan cepat memulihkan kekuatan aslinya. Setelah memurnikan buah abadi sembilan surga, dia akan kembali ke masa sebelum dia dipotong-potong oleh pedang Lingqi. Saat itu, Lingqi mengira dia pasti sudah mati. Siapa yang mengira dia akan bertemu Long Chen? Setelah mengalami begitu banyak hal, dia akhirnya memperoleh buah abadi sembilan surga dan memperoleh kesempatan untuk terlahir kembali. Sekarang dia memikirkannya, itu benar-benar terasa seperti mimpi. Sudah dimulai. Di luar, hujan turun deras dan seluruh dunia gelap. Di dalam ruangan, buah abadi sembilan surga memancarkan cahaya yang indah, menyelimuti ruangan sepenuhnya dalam alam mimpi. Dibandingkan dengan aroma strategiok langit misterius, aroma buah roh abadi sembilan surga meresap lebih dalam ke dalam jiwa. Berdiri di samping, Long Chen merasa seolah-olah sedang mandi di kolam ki spiritual. Seluruh tubuhnya terasa nyaman, dan bahkan ki sejatinya perlahan meningkat. Pada saat ini, tubuh Lingqi berubah menjadi kabut putih dan secara bertahap memasuki buah roh abadi sembilan surga. Long Chen melihat ekspresi terakhir Lingqi. Dia masih berpikir tentang bagaimana dia tidak tahan berpisah dengannya. Benar sekali. Seorang gadis harus memiliki tubuh yang kuat. Jika kamu seperti jiwa yang kesepian yang mengembara bersamaku, Long Chen, apa itu? Long Chen menghela nafas dalam hatinya. Ia menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu di benaknya dan mengagumi kelahiran kembali Lingqi seolah-olah ia sedang menghargai sebuah karya seni. Pada saat ini, Lingqi telah sepenuhnya memasuki buah roh abadi sembilan surga. Buah roh abadi sembilan surga mulai memiliki energi spiritual. Erangan lembut terdengar dari buah roh abadi sembilan surga. Kedengarannya seperti Lingqi sedang menangis. Mata Long Chen memerah saat dia mendengarkan. Hari ini, dia memaksa gadis itu untuk melakukan hal ini. Dia pikir itu demi kebaikannya sendiri, tetapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Buah roh abadi sembilan surga yang berwarna putih bersih tampak seperti ginseng. Setelah Lingqi masuk, buah roh abadi sembilan surga mulai berubah dari buah menjadi bola air putih bersih berkilau yang tampak seperti susu. Namun, bola itu bersinar dengan cahaya yang berkilauan. Di dalam bola air ini, Long Chen seakan melihat wajah cantik Lingqi berkelebat terus-menerus. Seiring berjalannya waktu, bola air itu beriak dan perlahan mengembang. Tak lama kemudian, ia berubah menjadi kepompong cahaya putih dan ditempatkan di tengah ruangan. Untayan cahaya yang tampak seperti pita melilit kepompong cahaya putih itu dan berkibar. Di permukaan kepompong cahaya itu, muncul Rune-Rune yang jelas. Rune-Rune ini misterius dan kuat, dan samar-samar memperlihatkan ketajaman pedang. Long Chen tahu bahwa keluarga Lingqi adalah pendekar pedang sejati. Satu persatu, Rune mulai bersinar di dalam kepompong cahaya, secara bertahap membentuk pusaran air. Dalam cahaya putih bersih, wajah Long Chen juga tampak seperti susu. Pada saat ini, hati Long Chen dipenuhi dengan kegembiraan, kebingungan, dan kekaguman. Segala macam emosi saling terkait. Tiba-tiba, pusaran air itu mulai mengembang dan berubah menjadi bayangan. Segera setelah itu, Long Chen menyadari bahwa energi spiritual di sekitarnya sebenarnya sedang dilahap oleh kepompong cahaya putih. Ini adalah jumlah penyerapan yang sangat besar. Long Chen dapat merasakan energi misterius yang tak terhitung jumlahnya yang berada di luar kendalinya menyapu melewatinya dan dilahap oleh kepompong cahaya putih. Kekuatan si kecil sebenarnya sekuat ini. Long Chen tidak tahu seberapa kuat Lingqi sebelum dia kehilangan tubuhnya. Namun, dari penampilannya sekarang, dia jelas merupakan eksistensi yang tidak akan pernah bisa disentuh oleh Long Chen saat ini. Lingqi selalu berkata bahwa dia tidak melakukan pekerjaan dengan benar dan jarang berkultivasi. Jika dia mampu mencapai alam ini, jelas betapa mengerikan kekuatan di baliknya. Waktu pun berlalu. Dalam hati Long Chen, dia semakin berharap. Bagaimanapun, Lingqi telah menemukan kembali tubuhnya, itu adalah hal yang baik. Mengenai hal-hal lain, perahu akan menyeberangi jembatan jika sudah sampai pada titik itu. Seperti yang dikatakan Long Chen, dia pasti akan mencapainya dalam waktu 10 tahun. Tak lama kemudian, tengah malam telah tiba. Long Chen sudah tidak bisa menghitung berapa banyak energi yang diserap Lingqi. Ketika Lingqi benar-benar terbangun, dengan kekuatannya, dia mungkin bisa mengalahkan Long Chen dengan mudah. Saat memikirkan ini, Long Chen tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Dia hanya punya satu hal untuk diandalkan, yaitu identitasnya sebagai prajurit naga leluhur. Naga leluhur merupakan eksistensi puncak dari benua pengorbanan naga kuno. Saat itu sudah tengah malam, dan Lingqi hampir berhasil. Pada saat ini, kepompong cahaya putih itu perlahan terbuka. Cahaya merah muda yang pekat terpancar dari kepompong itu, dan aroma yang kuat menyerbu lubang hidungnya. Long Chen membelalakan matanya dan menatap kosong ke arah orang yang meringkuk dalam kepompong cahaya itu saat dia perlahan-lahan meregangkan tubuhnya. Ini bukan pertama kalinya Long Chen melihat kecantikan Lingqi. Namun, pada saat ini, ketika gadis itu keluar dari kepompong dan terlahir kembali, momen indah itu terukir dalam benak Long Chen. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah melupakan pemandangan ini seumur hidupnya. Lingqi adalah wanita tercantuk di dunia. Di hati Long Chen, dia tak ada duanya. Pada saat ini, dalam cahaya merah muda pucat, Lingqi perlahan-lahan meregangkan tubuhnya dan melayang di depan Long Chen. Sama seperti sebelumnya, dia telanjang. Namun, Long Chen tidak memiliki pikiran jahat di dalam hatinya. Dia menatap dengan rakus seolah-olah dia sedang mengagumi karya seni yang paling indah saat ini, takut kehilangan detail apapun. Kulitnya lembut dan halus seperti batu giyok, bibirnya yang merah ceri lembut, dan alisnya seperti bulan sabit. Rambutnya menjuntai hingga pinggang seperti air terjun. Bahunya bulat dan halus seperti mutiara. Puncak kembarnya seputih puncak gunung terindah di dunia. Pinggangnya begitu ramping sehingga tidak bisa digenggam. Lengannya panjang dan ramping seperti akar teratai. Kakinya begitu putih sehingga memantulkan cahaya. Pergelangan kakinya bulat sempurna dan anggun. Semua ini, bagi Long Chen, adalah karya seni yang paling indah. Pada saat ini, tidak ada pikiran menghujat di hatinya, hanya kepuasan dan rasa terima kasih. Ini karena dia tahu bahwa melalui kerja kerasnya, dia akhirnya berhasil. Sekarang, Lingqi akhirnya bisa menjadi orang yang nyata. Dia benar-benar telah terlahir kembali. Melihat Lingqi seperti ini, Long Chen tiba-tiba merasa bahwa tidak peduli penderitaan macam apa yang akan ia hadapi di masa mendatang, bahkan jika ia harus membayarnya dengan nyawanya, ia merasa itu semua sepadan. Bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena cinta Long Chen yang mendalam padanya. Dulu, saat ia masih menjadi anak orang kaya di kota Bayang, ia berkelana di dunia manusia. Long Chen yang tak terkendali tidak pernah mengenal apa itu cinta. Namun, saat ia melihat dengan jelas Lingqi berdiri di depannya dengan tubuh yang sempurna, Long Chen menyadari bahwa ia mengerti. Bagi Long Chen saat ini, cinta berarti memberi dan melindungi. Dikelilingi oleh cahaya hangat, Lingqi bagaikan bunga teratai putih yang mekar, muncul di hadapan Long Chen. Ia murni dan suci tanpa kehilangan kecantikannya yang lembut, kecantikan surgawi yang dapat menyebabkan kehancuran sebuah kota. Dan di bawah tatapan penuh cinta Long Chen, Lingqi perlahan membuka matanya yang bersemangat. Matanya tiba-tiba memancarkan dua sinar tajam cahaya pedang, dan sebuah rune berbentuk pedang yang samar-samar terlihat berkedip di dalamnya. Kemudian, dengan sangat cepat menjadi tenang. Dengan cepat sekali, matanya kembali segar dan jernih, bagaikan danau jernih yang beriak lembut. Saat Lingqi membuka matanya, dua aliran air mata panas mengalir dari sudut matanya. Saat dia merasakan kehangatan tubuhnya, Lingqi tahu bahwa mereka berdua telah memulai jalan berdiri yang tidak ada jalan kembali. Lingqi teringat kembali, dahulu kala, saat Long Chen baru saja tiba di keluarga Lingwu, dia pernah menyentuh jiwa Lingqi dengan jari-jarinya dan berkata dengan lembut, aku ingin kamu merasakan kehangatan ini. Dan hari ini, Long Chen akhirnya melakukannya. Seolah-olah mereka telah dipisahkan oleh 10 atau bahkan 100 tahun. Tatapan mata mereka bertemu begitu saja. Ada pepatah yang mengatakan, ketika Anda saling memandang, tidak ada kata-kata untuk diucapkan, hanya seribu aliran air mata yang akan mengalir. Lingqi benar-benar mengalaminya. Pada saat ini, satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah menangis tanpa henti. Tentu saja, Long Chen tidak akan menangis. Hatinya dipenuhi rasa puas, karena ini adalah hasil kerja kerasnya. Chen, pada saat ini, Lingqi memanggil dengan lembut. Dia menggigit bibirnya yang merah muda dan bening, dan jejak tekat melintas di matanya yang bersemangat. Kemudian, tubuh mungilnya muncul di depan Long Chen dalam sekejap. Dia dengan berani mengulurkan tangannya dan menarik Long Chen ke dalam pelukannya. Kekuatan Lingqi begitu besar sehingga sebelum Long Chen sempat bereaksi, wajahnya telah bertabrakan dengan dua gumpalan daging putih lembut dan terkubur dalam-dalam. Aroma yang menyesakan menyerbu lubang hidungnya, menggoda hati nurani Long Chen. Dalam sekejap, Long Chen merasa tubuhnya telah menjadi panas. Tapi apa yang dilakukan Lingqi? Chen GG, aku sudah memutuskan. Mengapa Liulan, wanita itu, menyerahkan dirinya padamu? Jika aku meninggalkanmu, mengingat betapa hebatnya dirimu, pasti akan ada banyak, banyak wanita di sisimu. Aku khawatir kau akan melupakanku. Jadi hari ini, aku akan menyerahkan diriku padamu. Buah abadi sembilan surga ini milikmu, dan tubuhku juga milikmu. Lingqi mendekat ke telinga Long Chen dan berkata dengan suara gemetar. Napas Long Chen tercekat di dadanya. Bahkan, dia sudah merasa lemah di sekujur tubuhnya. 438 Terus terang saja, tubuh Long Chen bereaksi keras saat kecantikan yang ia dambakan siang dan malam itu memeluknya tanpa busana. Yang terpenting, karena kegugupannya, Lingqi tidak membiarkan Long Chen menolak. Ia langsung mendorong Long Chen ke tempat tidur dan menempelkan tubuhnya yang cantik dan memikat di atas tubuh Long Chen. Hmm. Lingqi mengerang. Saat ini, wajahnya benar-benar merah. Tubuhnya yang awalnya putih juga memperlihatkan sedikit warna merah muda karena kegugupannya. Itu sangat memikat. Long Chen merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak ketika dia melihat Lingxi menekannya, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Long Chen merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak. Chen, mau aku. Wajah Lingqi memerah. Dia benar-benar tenggelam dalam pelukan Long Chen dan mengucapkan beberapa patah kata ini seolah-olah dia sedang berbicara sambil tidur. Nada suara yang ringan dan aroma yang sangat memikat itu perlahan-lahan menyulut api di tubuh Long Chen. Tak lama kemudian, matanya mulai memerah dan napasnya menjadi cepat dan berat. Napas yang begitu membara menerjang tubuh Lingqi, menyebabkan Lingqi lemas dan kehilangan semua kekuatan di tubuhnya. Bulu matanya yang lembut berkibar, matanya yang berkabut dan berair, dan matanya yang lembut dan memikat berada tepat di depan Long Chen. Ketika Long Chen melihat ke bawah, dia bisa melihat hal-hal yang lebih indah. Godaan-godaan itu menyebabkan Little Long Chen berdiri tegak seperti naga suci purba. Dia memiliki sifat ganas yang tak tertandingi dan saat ini sedang meraung ke langit. Long Chen meraung. Dia benar-benar tidak bisa mengendalikan tangannya, dan saat dia hendak mendekati puncak kembar Lingqi, sentuhan ringan saja membuat Lingqi merasa seperti tersengat listrik. Dia mengerang lagi. Dia seperti anak kucing kecil, dan setelah disentuh, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan, dan dia lolos dari cakar jahat Long Chen. Pada saat ini, Long Chen akhirnya melihat Lingqi dengan jelas. Dia seperti karya Tuhan yang paling indah yang tidak dapat dihujat. Meskipun, pada saat ini, dia sedang duduk di tubuh Long Chen tanpa sehelai pakaian pun. Long Chen tiba-tiba menamparkan dirinya sendiri dengan keras untuk membangunkan dirinya sepenuhnya. Dia buru-buru mengeluarkan pakaian yang biasa dikenakan Lingqi dari kosmos saknya. Dudou, celana dalam, rok panjang, jepit rambut, dan sebagainya. Ada semua yang bisa dipikirkan orang. Tanpa berkata apa-apa, dia melempar Lingqi ke tempat tidur. Kemudian, dia berdiri dan berkata dengan suara yang agak dingin, pakai saja. Segera. Tindakan Long Chen langsung membuat Lingqi jatuh dari puncaknya ke tanah. Lingqi awalnya adalah orang yang sensitif dan pemalu. Dia telah mengumpulkan banyak keberanian, tetapi dia ditolak oleh Long Chen. Hal ini membuatnya merasa sangat kalah. Jadi, dia diam-diam mengenakan pakaiannya saat air mata menetes di pipinya. Setelah mengenakan pakaiannya, dia langsung meringkuk di tempat tidur, memeluk kakinya, dan menundukkan kepalanya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tubuh Long Chen yang awalnya mendidih akhirnya meredah. Ketika Long Chen kecil akhirnya menjadi patuh dan tidak terlihat begitu ganas, Long Chen menghela nafas lega. Dia bersandar di sisi tempat tidur dan melihat bahwa Lingqi tampaknya tidak peduli padanya. Dia naik ke tempat tidur dan duduk di sebelah Lingqi. Dia bertanya, Si kecil, ada apa denganmu? Lingqi menundukkan kepalanya. Tubuhnya sedikit gemetar, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Bicaralah. Suara Long Chen terdengar dingin saat dia berkata. Aku, kamu tidak menyukaiku, Lingqi tergagap sambil menangis. Long Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Dasar bodoh, kenapa otakmu begitu bodoh? Hari ini, mari kita berbaring dan aku akan memberitahumu secara rincin mengapa kita tidak bisa melakukannya sekarang. Setelah selesai berbicara, dia memeluk lingsi dan berguling ke tempat tidur dengan nyaman. Dengan memutar kakinya, dia menarik selimut dan menutupi mereka berdua. Pada saat itu, Guntur kembali terdengar di langit. Suara tetesan air hujan terdengar. Di luar sana, hujan deras mengguyur kota. Kenyataannya, dengan kultifasi Long Chen dan Lingqi saat ini, tidur dan selimut tidak lagi penting. Namun, Long Chen masih merindukan saat-saat ketika Lingqi menggunakan tubuh teratai giyok langit yang mendalam. Saat itu, dia lemah dan tidak berdaya, hanya manusia biasa. Jika dia tidak menutupi dirinya dengan selimut saat tidur, dia pasti akan mati beku. Memeluk Lingqi dan membiarkannya tidur adalah kebiasaan Long Chen. Sekarang setelah Lingqi pulih, tidak ada pengecualian. Hanya ada mereka berdua di bawah selimut. Lingqi masih tidak mengerti mengapa Long Chen berhenti. Kakak Chen, kalau aku jadi liulan, apa kau akan berhenti? Saat itu, Lingqi berkata dengan nada masam. Long Chen benar-benar ingin memukul kepalanya dengan keras. Baru sekarang dia menyadari bahwa Lingqi benar-benar memikirkan masalah ini. Long Chen tidak bercanda saat ini. Sebaliknya, dia dengan sungguh-sungguh berkata, aku tidak berhenti karena alasan ini. Hanya saja, Little C, pernahkah kamu memikirkannya? Jika keluargamu datang dan mengetahui bahwa kamu bukan perawan, apakah aku masih bisa hidup? Inilah yang dikhawatirkan Long Chen. Kalau tidak, mengapa seorang pria muda dan bersemangat seperti dia tiba-tiba berhenti saat menghadapi godaan seperti itu? Terutama karena Lingqi adalah wanita yang paling didambakan Long Chen. Jadi begitulah adanya. Aku memang terlalu bodoh. Lingqi akhirnya mengerti. Dia mengedipkan matanya yang cerdas dan berkata dengan nada meminta maaf, Chen, aku benar-benar minta maaf. Aku terlalu bodoh. Ketika Lingqi teringat betapa berani dan malunya dia tadi, wajahnya menjadi panas membara dan memerah sepenuhnya. Sebelumnya, wajahnya memerah karena dia terangsang, tetapi sekarang karena dia malu, dan dia tidak berani menatap mata Long Chen. Di luar jendela, hujan deras mengguyur kota. Namun, di dalam kamar, Long Chen membuang semua kekhawatiran dan keinginannya. Dia memeluk Lingqi erat-erat dan berbisik di telinga Lingqi, apakah kamu suka aku memelukmu dan menjalani kehidupan fana? Itulah mimpiku. Mata Lingqi dipenuhi kerinduan. Dia mendekap erat Long Chen. Ini adalah tempat terhangat dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah melupakan apa yang telah dialaminya. Seluruh dunia terasa dingin dan berbahaya. Hanya saat dia berada dalam pelukan Long Chen, dia merasa hangat dan aman. Meskipun sekarang dia memiliki kekuatan yang mengerikan, dia tetap merasakan hal itu. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah kehilangan seluruh kekuatannya. Apa yang akan dia hadapi besok? Long Chen tidak berani memikirkannya. Dia hanya ingin menikmati keindahan malam ini. Dia tidak ingin peduli dengan hal lain. Di luar jendela, seluruh dunia terendam dalam hujan lebat. Suara gemericik hujan memenuhi seluruh dunia. Dan di ruangan kecil ini, terdengar suara detak jantung dua orang. Orang yang ada dalam pelukannya menggeliat dan membenamkan wajahnya di lekuk lengan Long Chen. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Long Chen dengan sepasang mata sebening kristal. Matanya dipenuhi kabut tipis. Ini adalah malam terindah dalam hidupku, kata Lingki tiba-tiba. Gadis baik, jangan bicara dan tidurlah. Long Chen tersenyum dan menepuk wajah Lingki. Tentu saja, tak satu pun dari mereka tidur. Malam ini, Long Chen banyak bicara padanya. Namun, malam yang panjang itu terasa begitu singkat. Hujan di luar sudah berhenti. Lingki mengangkat kepalanya dan melihat ke luar jendela. Long Chen mengangguk. Chen adalah nama yang diberikan kepada seorang pria yang telah menikah dengan seorang pria. Lingki tiba-tiba menangis. Dia menempelkan wajahnya di wajah Long Chen. Air matanya juga jatuh di wajah Long Chen. Air mata yang jernih mengalir di wajah Long Chen dan kemudian jatuh di bantal, secara bertahap membasahi sebagian kecil bantal. Setelah menangis beberapa saat, Lingki akhirnya berkata dengan putus asa, mereka ada di sini. Mereka seharusnya tiba di sini dalam waktu setengah jam. Setelah menangis beberapa saat, Lingki akhirnya berkata dengan putus asa. Long Chen tiba-tiba merasa hampa di hatinya. Seolah-olah dia tiba-tiba kehilangan sesuatu yang sangat, sangat penting. Perasaan ini membuatnya sangat sakit. Dia bahkan kesulitan bernapas, dan dadanya terasa seperti tertutup rapat. Dia tidak berani menanyakan hal ini sepanjang malam karena dia masih memiliki mentalitas bahwa dia beruntung, beruntung keluarga Lingki tidak akan menemukannya. Namun, dia akhirnya harus mengakui bahwa keberuntungan tidak pernah ada. Sama seperti rencana awalnya, mulai sekarang, dia akan memulai jalan berduri yang tidak ada jalan kembali. Long Chen memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Si kecil, katakan padaku sekarang, bagaimana aku bisa pergi ke tempat di mana aku bisa menemukanmu? Ini adalah pertanyaan yang paling penting. Long Chen tidak menanyakannya sepanjang malam karena dia beruntung. Dia berpikir bahwa jika Lingki tidak ditemukan, maka dia tidak perlu mengetahui pertanyaan ini. Ketika dia memikirkan bagaimana dia hanya punya waktu satu jam untuk dihabiskan bersama Long Chen, ada kemungkinan mereka akan berpisah selamanya. Berpisah dengan hidup dan mati adalah rasa sakit yang paling tak tertahankan dalam hidup. Lingki tidak bisa kuat sama sekali. Dia tiba-tiba merasa bahwa seluruh dunia akan runtuh. Hujan di luar telah berhenti, tetapi dia tidak bisa menghentikan air matanya. Cepat beritahu aku, kecuali kau tidak ingin aku menemukanmu. Melihat dia tidak berhenti, Long Chen berkata dengan suara dingin. Pada saat ini, dia juga merasa seperti hatinya sedang dipotong oleh pisau, tetapi dia lebih kuat. Kata-kata Long Chen berhasil mengancam Lingki. Dia segera menghentikan air matanya dan berkata, Chen, aku akan menjelaskan peta itu kepadamu terlebih dahulu. Dengarkan baik-baik. Berbicara sampai di sini, dia menyeka air mata di wajahnya dan tersedak beberapa kali sebelum perlahan berkata, wilayah kerajaan segudang adalah sudut benua pengorbanan naga. Itu dapat dianggap sebagai sebidang tanah yang disegel. Wilayah kerajaan segudang dikelilingi oleh laut di tiga sisi, sedangkan sisi yang tersisa dikelilingi oleh tanah tandus yang panjang dan lebar. Tanah tandus ini adalah daerah terlarang yang tidak dapat dimasuki oleh orang biasa. Dikabarkan bahwa tempat itu adalah medan perang selama abad pertengahan. Tempat itu disebut pemakaman primordial. Justru karena pemakaman primordial itulah orang-orang dari wilayah kerajaan segudang tidak dapat meninggalkannya. Pemakaman purba. Longchen diam-diam mengingat lokasi ini. Lingki menganggup dan melanjutkan, di luar pemakaman purba terdapat tiga wilayah kekaisaran besar. Ini adalah benua pengorbanan naga yang sesungguhnya, dunia yang bahkan lebih luas. Masing-masing dari tiga wilayah kekaisaran besar memiliki wilayah yang melampaui jumlah wilayah kerajaan segudang. Klanku berada di salah satu dari tiga wilayah Kekaisaran Besar, wilayah Kekaisaran Roh Pedang. Ada kekuatan yang disebut Istana Kekaisaran Roh Pedang di wilayah Kekaisaran Roh Pedang, dan disanalah aku berada. Jika kau ingin menemukanku, kau harus pergi ke tiga wilayah Kekaisaran Besar terlebih dahulu. Dengan pemakaman primordial sebagai penghalang, bagaimana aku bisa memasuki tiga wilayah Kekaisaran Besar? Longchen kurang lebih sudah menebak besarnya klan Lingki. Mendengarkan dia menjelaskan peta benua pengorbanan naga, meskipun lebih mengerikan dari yang diharapkan, Longchen tidak merasa takut. Setidaknya, memiliki tujuan adalah hal yang hebat. 439 Di pemakaman primordial, ada pintu masuk ke tiga wilayah berdaulat agung. Karena itu, kalian harus mencapai pemakaman primordial terlebih dahulu. Aku tidak begitu yakin tentang metode untuk memasuki pemakaman primordial, tetapi aku yakin bahwa sepuluh dinasti suci agung pasti punya cara. Lingki akhirnya menyelesaikan penjelasannya. Dengan kata lain, aku harus pergi ke dinasti Wushu Saga terlebih dahulu untuk mencari tahu cara memasuki pemakaman primordial, lalu mencapai pemakaman primordial dan memasuki tiga domain berdaulat besar untuk menemukanmu. Mata Longchen berbinar saat dia bertanya. Mata Lingki dipenuhi kekhawatiran saat dia mengangguk. Melihat Lingki yang linglung dan berusaha menahan air matanya, hati Longchen terasa sakit. Kekuatan. Sialan. Kalau aku punya kekuatan super, ini tidak akan jadi akhir cerita hari ini. Ini semua karena kekuatan terkutuk itu. Perjalanan Longchen untuk naik level berjalan sangat mulus. Hal ini bahkan membuatnya merasa bangga dengan bakatnya. Hari ini, ia akhirnya menyadari bahwa ia hanyalah seekor semut yang tidak berarti di hadapan seorang ahli sejati. Dia sangat tidak rela hari ini. Masih ada satu jam lagi, iya. Longchen menarik napas dalam-dalam. Akhir cerita hari ini adalah pilihannya sendiri, dan awalnya dia berpikir bahwa dia tidak akan menyesal. Namun sekarang, saat dia benar-benar akan menghadapi momen ini, dia berpikir tentang bagaimana dia tidak akan dapat melihat Lingki untuk waktu yang sangat lama di masa mendatang. Bahkan mungkin saja dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Tiba-tiba dia merasa seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Mendengar kata-kata Longchen, Lingki hendak menangis lagi. Si kecil, jangan seperti ini. Tenanglah dan cobalah untuk menjaga jarak dariku. Aku tidak tahu temperamen keluargamu. Jika mereka memandang rendahku dan melihat bahwa aku dekat denganmu, coba tebak apa yang akan terjadi. Kata Longchen tanpa daya. Dia tidak takut mati. Dia hanya ingin mengurangi masalah. Karena dia tidak bisa membalikkan keadaan, dia hanya bisa menerimanya dengan diam. Namun, Longchen sangat yakin bahwa suatu hari, dia akan muncul secara terbuka. Perkataan Longchen memang membuat Lingki ketakutan. Karena menyangkut hidup dan mati Longchen, dia tidak berani ceroboh. Kakak Chen, aku sudah bisa merasakannya. Dia adalah nenek dari pihak ibuku. Ayah dan ibuku tidak mudah diajak bicara, tetapi nenek dari pihak ibuku sangat mudah diajak bicara. Dia sangat mencintaiku. Jika aku memohon padanya, dia mungkin mengizinkanku untuk membawamu kembali. Pada saat itu, Lingxi tiba-tiba berbicara dengan penuh semangat. Nenek, dia sangat baik padamu. Sejujurnya, Longchen juga sedikit tergoda. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar pergi ke sisi Lingki, dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan besar dia akan diganggu dan diejek. Namun, dia benar-benar tidak bisa melepaskan Lingki. Jika dia benar-benar punya pilihan ini, dia merasa bisa mencobanya. Nenekku sangat mencintaiku. Dia kemungkinan besar akan setuju, kata Lingki cepat. Longchen tidak menyangka akan ada titik balik seperti itu. Jika neneknya setuju, maka Longchen tidak perlu bersusah payah melewati pemakaman primordial. Longchen menenangkan diri dan merenung sejenak. Ia berkata, Siao Si, cara ini memang bisa dicoba. Namun, kamu tidak bisa mengungkap hubungan kita saat itu. Katakan saja kita berteman dan aku telah menyelamatkan hidupmu. Aku bahkan memperoleh buah abadi sembilan surga untukmu. Dengan cara ini, peluang keberhasilannya mungkin sedikit lebih tinggi. Mengenai tiga domen kaisar yang hebat, Longchen tidak percaya bahwa ia tidak akan mampu membuat nama untuk dirinya sendiri hanya dengan mengandalkan bakatnya sendiri. Mengingat kemampuannya yang luar biasa untuk memurnikan darah menjadi Ki, selama ada cukup banyak binatang iblis yang kuat, Lingki akan membantunya membunuh mereka. Jika ia dapat mengendalikan temperamennya, kekuatan Longchen akan meroket dengan sangat cepat. Begitu saja, tidak perlu sepuluh tahun. Hanya dalam satu atau dua tahun, Longchen akan dapat menikahi Lingki secara terbuka. Ketika dia memikirkan hal ini, hati Longchen yang awalnya diam dan sakit meledak dengan keyakinan yang kuat. Karena kata-kata Lingki telah membuatnya melihat keyakinan. Longchen dengan hati-hati merenungkan sejenak dan menyadari bahwa itu memang layak. Hal terbesar yang dapat diandalkan adalah bahwa Lingki sepenuhnya berada di pihaknya. Longchen bahkan percaya bahwa gadis ini bahkan mungkin berselisih dengan orang tuanya demi dirinya. Chen, baguslah kau setuju. Kalau begitu, saat nenekku datang, aku pasti akan memohon padanya dengan baik. Pada saat ini, air mata Lingki berubah menjadi senyuman. Kesedihan di hatinya pun sirna. Kecelakaan ini terjadi terlalu tiba-tiba. Dia selalu mengira bahwa orang tuanya lah yang akan datang. Dia tidak menyangka bahwa neneknya lah yang paling memanjakannya. Setelah berharap, Longchen dan Lingki berencana untuk menunggu kedatangan neneknya. Saat ini, mereka telah tiba di ruang terbuka di luar kota Bayang. Disinilah Longchen pertama kali bertemu Lingki. Saat ini, mereka berpegangan tangan dan berdiri di sana, menunggu kedatangan nenek Lingki. Dan Xiaolang tidak jauh dari sana, menatap mereka dengan cemas. Xiaolang juga tidak tahu apakah mereka akan berhasil atau tidak. Lagi pula, ada terlalu banyak variabel dalam masalah ini. Akhirnya, ada sedikit harapan. Suasana hati Lingki membaik. Pada saat ini, dia menatap Longchen dengan ekspresi licik. Chen, saat mereka tiba, kita akan melepaskannya. Longchen tersenyum tipis. Dia lebih tenang daripada Lingki, jadi dia tahu bahwa ini mungkin tidak akan mudah. Semuanya hanya bisa bergantung pada keberuntungan. Satu jam berlalu perlahan, Lingki memejamkan mata dan menghitung dalam hati. Hampir di saat-saat terakhir, dia melepaskan tangan Longchen. Dia berlari 10 meter di depan Longchen dan menatap langit luas di kejauhan. Cuacanya cerah setelah hujan, dan langitnya cerah. Dan pada saat ini, ada kilatan cahaya di langit yang jauh. Cahaya itu berkedip dan menghilang. Longchen merasa itu menyilaukan, jadi dia menutup matanya. Ketika dia membuka matanya lagi, sebenarnya ada dua orang yang berdiri 10 meter di depan Lingki. Begitu cepat, rasa tidak berdaya muncul di hati Longchen. Hari ini, dia akhirnya melihat seorang yang sangat kuat. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana mereka dibandingkan dengan Li Suanji. Longchen mengamati kedua orang yang muncul. Salah satu dari mereka berdiri di depan seorang wanita tua bungkuk. Penampilannya tidak berbeda dari wanita tua biasa. Dia tidak jelek, dan dia termasuk tipe orang yang tidak akan diperhatikan di tengah keramaian. Namun, Longchen merasa aneh bahwa wanita tua ini tampaknya sepenuhnya menyatu dengan dunia, atau lebih tepatnya, seolah-olah dia tidak ada. Meski dia membelalakkan matanya, wanita tua ini sebenarnya memiliki firasat samar. Tetapi kenyataannya, dia jelas berdiri di depan Longchen. Wanita tua ini pasti jauh lebih kuat daripada Lingki saat ini, Longchen mendesah dalam hatinya. Orang di belakang wanita tua itu sangat kuat. Usianya sekitar 13 atau 14 tahun, seusia dengan Xiaolang. Dari segi penampilan, dia tidak lebih buruk dari Xiaolang, tetapi Xiaolang memiliki semacam sifat feminin bawaan, sementara pemuda ini tampak jauh lebih tangguh. Adapun kekuatannya, dia hanya berdiri di sana dengan acu-ta'acu, tetapi Longchen merasa bahwa dia seperti matahari, begitu terik sehingga sulit bagi orang untuk membuka mata mereka. Upil mata emas gelap itu dan aura besar yang terpancar dari setiap gerakannya membuat Longchen mengerti bahwa dia benar-benar pembangkit tenaga listrik yang menakutkan. Keduanya seharusnya adalah keluarga Lingki, tetapi mereka tidak terlihat seperti Lingki, jadi mereka seharusnya tidak memiliki hubungan darah. Wanita tua itu pastilah nenek yang disebutkan Lingki. Setelah melihat wanita tua itu, Lingki berteriak kaget dan segera memeluk wanita tua itu sambil berteriak kegirangan. Mulut Longchen melengkung membentuk senyum tipis. Dia tahu bahwa Lingki hanya berpura-pura. Karena perpisahan itu, Lingki masih panik dan kesakitan. Dia hanya melakukan upaya terakhir. Setelah akhirnya menemukan Lingki, mata wanita tua itu berkaca-kaca. Melihat Lingki begitu bahagia, dia pun merasa sangat senang. Dia segera membelai punggung Lingki dan menghiburnya, anak baik, untunglah kamu baik-baik saja, untunglah kamu baik-baik saja. Cepat beritahu nenek apa yang terjadi pada bayiku. Kamu benar-benar menghilang selama lebih dari setahun dan lari ke sudut terpencil ini. Barulah Lingki mengeluarkan pedang Lingki. Sambil menahan tangisnya, dia menceritakan kepada wanita tua itu tentang bagaimana pedang itu menghancurkan tubuhnya. Setelah mendengar ini, wanita tua itu sedikit terkejut. Setelah mendengar ini, dia dengan cepat mencoba merebut pedang Lingki, tetapi pedang Lingki juga memancarkan riak tak berbentuk yang membuat wanita tua itu terpental. Bagaimana ini mungkin? Wanita tua itu berteriak kaget. Dia segera berkata, Sier, pedang ini jelas merupakan pedang iblis yang menembus langit. Itu benar-benar harta yang sangat mengerikan. Kita harus segera mengambilnya kembali dan membiarkan ayahmu melihatnya dengan saksama. Performa pedang Lingki mengejutkan Longchen sekali lagi. Dari awal hingga sekarang, pedang Lingki hanya bersedia disentuh oleh dua orang. Yaitu Longchen dan Lingki. Jika ada orang lain yang menyentuhnya, mereka akan berakhir seperti wanita tua itu. Begitu pula dengan Li Suanji. Sekarang bahkan wanita tua itu mengatakan bahwa pedang Lingki adalah harta yang mengerikan, tentu saja itu tidak sederhana. Melihat wanita tua itu pergi, Lingki menjadi gugup. Sesuai rencana, dia segera berkata, Nenek, jangan terlalu cemas. Lingki masih memiliki banyak hal yang belum kuceritakan kepadamu. Misalnya, setelah tubuhku hancur, mengapa aku bisa mendapatkan kembali kekuatanku dan membiarkanmu menemukanku? Lingxi memeluk lengan wanita tua itu sambil berbicara dengan suara yang manis dan merdu. Jelaslah bahwa wanita tua itu sangat menyayangi Lingki dari lubuk hatinya. Longchen menghela nafas lega. Dia merasa ada kemungkinan besar bahwa dia bisa terus bersama Lingki. Pada saat ini, wanita tua itu berkata dengan ekspresi kesakitan, Si R, katakan padaku, bagaimana kamu bisa pulih? Demi menunjukkan rasa terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya, dan tidak membuat wanita tua itu curiga akan hubungan mereka, Lingxi hanya berkata, Semua ini karena aku mendapatkan teman yang sangat menarik di sini. Namanya Longchen. Berkat dialah aku menemukan obat untuk menyehatkan jiwa ilahiku, dan akhirnya mengalahkan raja negeri kecil ini untukku dan merebut buah abadi sembilan surga untukku. Berkat dialah aku bisa pulih. Nenek, jarang sekali aku mendapatkan teman yang baik, dan dia telah menyelamatkan hidupku berkali-kali. Dia orang yang sangat menyenangkan. Bisakah kau membawanya ke istana kekaisaran dan membiarkannya bermain denganku? Lingxi berkata dengan penuh harap. Longchen juga memasang ekspresi penuh harap. Kemenangan atau kekalahan akan ditentukan saat ini. Bahkan dia sangat gugup. 440. Chen panjang. Pandangan wanita tua itu jatuh pada Longchen untuk pertama kalinya. Dia menatap Longchen dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk beberapa saat dan memperlihatkan ekspresi bingung. Dia berpikir dalam hati, mengapa orang dari tempat sekecil itu tampaknya memiliki aura yang aneh. Setelah berpikir sejenak, wanita tua itu tetap tidak mengerti. Itu pasti ilusi. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan menatap Lingqi, yang wajahnya penuh harapan, dan Longchen. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, formasi cahaya kabur mengelilinginya dan Lingqi. Longchen terkejut. Apa yang dilakukan wanita tua ini? Mengapa dia tidak menjawab langsung? Sebaliknya, dia memisahkannya dari Lingqi. Itu terlalu aneh. Dia tidak punya kekuatan untuk menyelidiki, jadi dia hanya bisa menunggu dengan tenang. Pada saat ini, pemuda yang selama ini diam menatap tajam ke arah Longchen. Pemuda ini memiliki aura menakutkan di sekujur tubuhnya, dan dia tampaknya tidak mudah didekati. Pada saat ini, tatapannya seperti pisau yang menebas Longchen. Longchen merasa kulitnya mati rasa, seolah-olah dia bisa dibunuh hanya dengan satu tatapan. Ditatap olehnya bagaikan berjalan di ambang kematian. Longchen hanya bisa menahannya dan menunggu hasil Lingqi. Kemenangan atau kekalahan bergantung pada satu gerakan ini. Tindakan wanita tua itu tidak hanya melampaui ekspektasi Longchen, tetapi juga melampaui ekspektasi Lingqi. Ketika Lingqi menyadari bahwa ruang di sekitarnya telah disegel, dia tercengang. Ketika dia melihat wanita tua itu, dia menemukan bahwa nenek yang awalnya lembut dan baik hati itu menatapnya dengan tajam. Nenek, ada apa? Lingqi merasakan firasat buruk di hatinya. Ada apa? Haha, Sier, aku hanya bisa bilang dia pintar dan beruntung. Kalau dia membuatmu kehilangan keperawananmu tadi malam, aku pasti akan membuatnya tidak bisa bereinkarnasi selamanya. Wanita tua itu menggertakkan giginya. Lingqi bagaikan sambaran petir. Nenek, bagaimana kamu tahu? Rencananya dengan Longchen adalah berpura-pura menjadi teman biasa dan menyembunyikannya dari neneknya. Kemudian, dia akan membawa Longchen ke tiga wilayah kekaisaran besar. Meskipun mereka tidak bisa bersama secara terbuka, setidaknya mereka punya kesempatan. Namun, bagaimana mungkin Lingqi membayangkan bahwa neneknya tampaknya tahu segalanya. Wanita tua itu mendesah dan berkata tanpa daya, apakah menurutmu aku bodoh? Gadis bodoh, aku sudah mengalaminya. Ada bau pemuda itu di sekujur tubuhmu, bagaimana mungkin aku tidak tahu. Kau tidak ingin berpisah dengannya, itu sebabnya kau ingin berpura-pura menjadi teman biasa. Biarkan aku membawanya pergi. Lingqi semakin tertegun, wajahnya berangsur-angsur memucat. Pada akhirnya, dia masih terlalu tidak berpengalaman. Rencananya begitu terperinci, tetapi pada akhirnya, rencana itu masih terlihat oleh wanita tua itu. Pada saat ini, Lingqi tiba-tiba merasa bahwa seluruh dunia runtuh, dan air matanya mengalir tak terkendali. Gadis bodoh, menyerahlah. Gadis bodoh, menyerah saja. Jangan terlalu keras kepala. Untung saja kali ini aku yang datang. Kalau itu ayah atau ibumu, dia tidak hanya akan mati. Aku khawatir seluruh negeri akan terkubur bersamanya. Aku tidak akan membunuhnya, tetapi kamu harus lebih bijaksana dan melupakannya. Kembalilah bersamaku. Melihat kondisi mental Lingqi, hati wanita tua itu terasa sakit. Dengan suara plop, Lingqi berlutut di tanah. Saat ini, matanya benar-benar merah. Dia menatap wanita tua itu dengan tatapan yang sangat memohon dan berkata, Nenek, bisakah kamu mengerti aku? Dia benar-benar memperlakukanku dengan sangat baik. Untuk memulihkan tubuhku, dia sangat menderita dan hampir kehilangan nyawanya berkali-kali. Jika bukan karena dia, kamu tidak akan pernah melihatku lagi. Aku berjanji, setelah kembali ke Istana Kekaisaran, aku tidak akan bersamanya terlalu jelas, oke? Jangan berhayal, Sier. Kau kan tidak-tidak mengenal ayah dan ibumu. Bahkan aku bisa melihat mereka. Apa kau pikir mereka bodoh? Biarku beritahu, jika dia muncul di Istana Kekaisaran, dia pasti akan langsung dibunuh. Jika kau benar-benar menyukainya, biarkan saja dia hidup. Jika kamu sungguh-sungguh menyukainya, biarkan saja dia hidup. Kata-kata ini bagaikan palu berat yang menghantam kepala Lingqi tanpa ampun. Dia memikirkan temperamen orang tuanya. Memang, jika mereka tahu bahwa Lingqi memiliki hubungan yang begitu dalam dengan Longchen, Longchen pasti tidak akan bisa hidup. Jika mereka benar-benar membawa Longchen kembali ke Istana Kekaisaran, tidak diragukan lagi bahwa Longchen akan mati dengan menyedihkan. Dan jika dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada Longchen selamanya, Longchen masih akan bisa hidup dengan baik. Lingqi masih berlutut di tanah, menatap kosong ke arah wanita tua itu dengan air mata mengalir di wajahnya. Kata-kata wanita tua itu telah membuatnya putus asa. Nenek adalah orang yang berpengalaman. Aku bisa tahu seberapa dalam hubungan kalian hanya dari cara kalian saling memandang. Tidak dapat disangkal bahwa dia memang anak yang baik karena begitu pekerja keras. Satu-satunya yang disayangkan adalah latar belakang dan kekuatannya terlalu rendah, bahkan tidak di dasar Istana Kekaisaran. Bagaimana orang seperti itu bisa bersamamu? Lagipula, apakah kamu lupa bahwa pernikahanmu telah diputuskan oleh orang tuamu? Penampilan Longchen dalam beberapa tahun terakhir sangat mengerikan. Longchen dan Wangchen memiliki Chen yang sama dalam nama mereka, tetapi sayangnya, perbedaannya terlalu besar. Setiap kata dari wanita tua itu bagaikan pisau yang menusuk hati Lingqi. Pada saat ini, seluruh dunia telah runtuh untuknya. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana dia akan hidup di masa depan. Gadis bodoh, lupakan saja. Anak bodoh, lupakan saja. Setiap orang punya kenangan yang aneh saat mereka masih muda. Tunggu beberapa tahun lagi dan kau akan mengerti jalan mana yang paling cocok untukmu. Siapakah orang yang akan menemanimu seumur hidup? Meskipun dia telah memberimu kenangan terdalam, kalian berasal dari dua dunia yang berbeda. Dia ditakdirkan untuk menjadi orang yang lewat. Setelah beberapa tahun, kau akan bisa melupakannya sepenuhnya. Mustahil. Lingqi buru-buru menggelengkan kepalanya. Dengan air mata di matanya, dia menatap wanita tua itu dengan tegas dan berkata, aku tidak akan pernah melupakannya. Bahkan jika aku melupakan ayah dan ibuku, aku tidak akan pernah melupakannya. Dia adalah orang yang paling mencintaiku. Betapa konyolnya. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sikap keras kepala Lingqi memberinya firasat buruk. Dia samar-samar merasa bahwa banyak hal akan terjadi di masa depan. Pada saat ini, Lingqi mencengkram rat pakaian wanita tua itu dan memohon, Nenek, bukankah Nenek sangat mencintaiku? Nenek pasti tidak rela membiarkan Sier bersedih setiap hari, kan? Kalau begitu bantulah aku kali ini. Aku mohon, Nenek, bantulah Sier kali ini. Aku benar-benar tidak tega meninggalkannya. Aku akan menjadi gila. Omong kosong. Wanita tua itu tiba-tiba menjadi galak. Dia menarik tangan Lingqi dan menariknya berdiri. Dia mendengus dingin dan berkata, Sier, sudah waktunya bagimu untuk tumbuh dewasa. Jangan bersikap tidak masuk akal. Jika kamu tidak mendengarkan, jangan salahkan Nenek karena telah mengambil nyawanya. Wajah Lingqi pucat pasi, dan air mata yang bening di wajahnya tak dapat ditahan sama sekali saat menetes di pipinya. Tatapan mata wanita tua itu yang tegas membuatnya benar-benar putus asa saat ini. Tiba-tiba dia merasa lemah dan tak berdaya, seolah-olah dia akan mati. Hapus air matamu dan ucapkan selamat tinggal padanya. Waktumu tidak banyak lagi. Setelah mengatakan ini, wanita tua itu mendesah tak berdaya. Kemudian dia menyingkirkan penghalang yang mengelilingi mereka. Pada saat ini, Longchen sudah hampir pingsan karena tatapan pemuda itu. Longchen tahu bahwa pemuda itu benar-benar bosan dan sedang mempermainkannya. Sayangnya, dia adalah seorang ahli yang hebat. Longchen hanya bisa bertahan. Namun, Longchen diam-diam bersumpah bahwa suatu hari, dia akan membalas dendam. Lalu, Lingqi muncul. Ketika Longchen melihat wajahnya yang dipenuhi bunga pir, hatinya bergetar, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Dari ekspresi Lingxi, dia bisa tahu apa hasilnya. Chen panjang. Melihat mereka akan berpisah, Lingqi tidak peduli lagi pada hal lain. Dia segera berlari ke arah Longchen, merentangkan tangannya, dan memeluk Longchen rat-rat. Kali ini dia memeluknya sangat rat. Maafkan aku, aku tidak berguna. Aku telah mengacau. Maafkan aku. Lingqi meringkuk dalam pelukannya, terisak-isak. Air matanya dengan cepat membasahi pakaian Longchen. Apakah saya gagal? Longchen tersenyum pahit. Benar saja, tidak ada harapan. Dengan kata lain, dia hanya punya satu jalan keluar. Yaitu dengan membunuh Dewa Wushu Sage untuk sampai ke sini. Hati Longchen terasa sangat sakit. Namun, dia tahu bahwa Lingqi merasa lebih buruk. Dia segera membelai rambut Lingqi dan berbisik di telinganya. Xiao Xi, tidak apa-apa. Bahkan jika aku tidak berhasil, aku masih bisa pergi menemuimu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu akan memakan waktu lebih lama. Tunggu aku. Oke, Lingqi menganggupkan kepalanya dengan berat. Kakak Chen, aku percaya kau bisa melakukannya. Setelah aku kembali, aku pasti akan berkultivasi dengan baik dan menunggumu. Tidak seorang pun bisa memaksaku. Kalau tidak, aku akan bunuh diri di depan mereka. Kata-kata Lingqi penuh dengan tekat. Dari sudut pandang Longchen, Lingqi akan menjadi putri kecil setelah dia kembali. Dia tidak akan memaksanya untuk melakukan apapun, jadi dia tidak mencoba memahami kata-katanya. Melihat bahwa Lingqi telah memikirkannya, dia merasa sangat puas di dalam hatinya. Dia berkata, Pergilah. Sama seperti yang kukatakan kemarin, tinggal di sini hanya akan membuat kita merasa lebih tidak nyaman. Kembalilah ke tempatmu seharusnya berada dan tunggu aku menemukanmu. Apakah kita akan berpisah seperti ini? Lingqi sama sekali tidak siap. Dia memeluk Longchen erat-erat seolah ingin menggosoknya ke tubuhnya. Sayangnya, dia tidak bisa membawa Longchen pergi. Melihat betapa eratnya mereka berpelukan, wanita tua itu hanya bisa mendesah tak berdaya. Dan di sampingnya, pemuda perkasa yang menggoda Longchen beberapa saat yang lalu benar-benar tercengang. Menurutnya, Lingqi adalah bidadari dunia ini, dan Longchen hanyalah orang biasa di bumi. Namun, mereka benar-benar berpelukan, dan dengan cara yang begitu manis. Apa yang sedang terjadi? Sier, waktunya habis. Ayo pergi. Wanita tua itu tidak tahan lagi. Sekalipun Anda mengirim seorang pria sejauh seribu mil, Anda tetap harus berpisah. Longchen hanya berharap agar dia dapat segera meningkatkan kekuatannya selagi dia masih hidup, sehingga dia akan mempunyai kesempatan untuk benar-benar melawan pihak lain. Terima kasih telah menonton!